Harta karun pertama yang telah saya siapkan untuk semua orang adalah seperangkat tiga senjata Sudho Dao, pedang kuno manusia, bumi, dan surga, yang diperoleh oleh para ahli kota surga Singluo di reruntuhan kuno. Ketika ketiga pedang kuno ini digabungkan, mereka kekuatannya sebanding dengan senjata Dao tingkat rendah. Uji iklan tanda air. Tes iklan tanda air. Harga awal adalah seratus ribu poin. Semua orang boleh mulai menawar. Bai Mei mengeluarkan tiga pisau Sudho Dao kuno dari cincin kian kun miliknya. Mereka memiliki kualitas luar biasa dan ditutupi dengan pola kuno. Pegangannya bertatahkan kristal besar. Dia mengumumkan dengan lembut. Satu set lengkap senjata Sudho Dao. Melihat tiga pedang kuno di tangan Bai Mei, Ye Chen Feng menemukan bahwa mereka memiliki kualitas yang sangat tinggi dan telah ada sejak lama. Namun, Ye Chen Feng mengambil jurusan ilmu pedang dan ketiga pedang kuno ini hampir tidak berguna baginya. Oleh karena itu, dia tidak membiarkan pedang wayang menawar. Ye Chen Feng tidak tertarik dengan pedang surga, bumi, dan fana. Namun, pemimpin Sabre dan Sabre Demon, yang menempati peringkat kelima di antara 10 seniman bela diri teratas di Starfield, sangat tertarik dengan set pedang kuno ini. Hal ini membuat harga ketiga pedang kuno itu terus naik, dan segera naik menjadi 18 ribu poin, yang jauh melebihi harga aslinya. Pada akhirnya, Sabre Demon, yang memiliki poin lebih banyak dari Sabre Chief, memenangkan pedang kuno pertama, langit, bumi, dan manusia, dengan 23 juta poin. Setelah tiga pedang kuno, Bai Mei mengeluarkan ramuan roh langit dan bumi, senjata sudodao, dan pecahan senjata dao satu demi satu. Selama waktu ini, di bawah instruksi Ye Chen Feng, boneka roh pedang membuat beberapa gerakan dan menghabiskan lebih dari 30 juta poin untuk membeli bahan utama terakhir dari pil pendingin tubuh roh sejati, buah roh sejati, serta dua harta karun tao yang luar biasa. Fragmen. Huh, aku punya kurang dari 6 juta poin tersisa. Aku hanya bisa menunggu keterampilan dao kelas atas muncul sebelum menawar. Meskipun Ye Chen Feng berhasil membeli tiga harta, dia tidak memiliki banyak poin tersisa. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa melepaskan penawaran untuk harta lainnya dan dengan sabar menunggu harta terakhir, keterampilan dao kelas atas, untuk muncul. Ye Chen Feng memberi tahu boneka pedang untuk menyerah pada penawaran, tetapi murid-murid jenius yang kaya yang telah mengumpulkan cukup poin berjuang mati-matian untuk harta langka ini. Di antara mereka, ada dua pseudo dao stretchers yang sangat berkualitas tinggi yang berulang kali dijual dengan harga setinggi langit. Ini membuat Bai Mei berseri-seri dengan gembira. Segera, pelelangan mendekati akhir. Hanya ada tiga barang yang tersisa, dan itu adalah tiga harta paling berharga. Harta 31 dalam pelelangan ini adalah alat dao tingkat rendah, tombak pengejar petir awan ungu. Ketika para ahli dari Singluo Heaven City menemukan tombak dao ini, itu sangat terkontaminasi dan kekuatan serangannya sangat berkurang. Tuan Kota Tua menghabiskan beberapa tahun menggunakan kristal jade-deo untuk membersihkan kotorannya, dan akhirnya, mampu menampilkan kekuatan terkuatnya. Saat tombak ditusukkan, petir menyambar dan guntur bergemuruh. Kekuatannya telah mencapai level yang sangat mengerikan. Semuanya, jika kalian ingin melampaui level kalian dan mengalahkan musuh kalian, maka jangan lewatkan kesempatan ini. Harga awal adalah 1 juta poin. Semua orang boleh mulai menawar. Bai Mei sengaja melirik Defeating Armies yang menduduki peringkat kedua di Starfield dan pandai menggunakan tombak. Dia tidak menawar sepanjang pagi. 30 juta poin. Melihat tombak dengan listrik ungu yang mengalir di sekitarnya, mata mengalahkan tentara mengungkapkan ekspresi langkah. Dia menyukai tombak dan langsung menaikkan harganya 30 kali lipat, menunjukkan tekadnya untuk mendapatkannya. 50 juta poin. Kompetisi peringkat lapangan bintang akan segera dimulai. Rentu, yang berada di peringkat ketiga dan ingin menggantikan pasukan yang mengalahkan, tidak akan pernah membiarkan pasukan yang mengalahkan mendapatkan tombak pengejar petir awan ungu untuk meningkatkan kekuatannya. 80 juta poin. Begitu Rentu selesai berbicara, Kiangu Kiyu terus menawar. Pikirannya sama dengan Rentu. Dia tidak ingin Po Jun meningkatkan kekuatannya sebelum kompetisi peringkat lapangan bintang, dia juga tidak ingin Po Jun bersaing dengannya untuk memperebutkan harta terakhir. 100 juta poin. Mengalahkan tentara dengan lembut mengambil cangkir teh di atas meja dan menyesap teh yang memancarkan jejak energi spiritual. Dia menawar harga tertinggi sejauh ini. 100 juta poin mengejutkan semua orang, dan hampir 90 persen pembudidaya didiskualifikasi dari penawaran. 130 juta poin. Meskipun Kiangu Kiyu tahu bahwa 100 juta poin melebihi harga sebenarnya dari tombak pengejar petir awan ungu, dia masih menawar harga yang sangat tinggi untuk bersaing dengan DV Ating Armies. Mengalahkan tentara mengerutkan kening ketika dia mendengar tawaran saingan lamanya Kiangu Kiyu. Dia membuat keputusan di dalam hatinya. Jika dia terus menawar dan mendapatkan tombak pengejar petir awan ungu, dia akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan dua harta terakhir. Namun, tombak pengejar petir awan ungu terlalu menggoda baginya untuk menyerah. Sementara mengalahkan tentara membuat keputusan dengan cemberut, Kiangu Kiyu juga mengerutkan kening. Seperti Ye Chen Feng, Kiangu Kiyu mengambil jurusan SWAT DAO, jadi Purple Cloud Lightning Chasing Spear tidak terlalu berharga baginya. Dia tidak ingin mendapatkannya sama sekali, dan dia menyesal menaikkan harganya terlalu tinggi. Ketika Rentu melihat sikap mengalahkan tentara, dia dengan tegas menyerah pada penawaran. Dia tidak ingin kehilangan kualifikasi untuk memperebutkan dua harta terakhir karena tombak. 130 juta poin. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Bai Mei bertanya dengan lembut sambil melihat sekeliling rumah lelang dengan senyum menawan yang tidak pernah berubah. Setelah menunggu sebentar, dia mengambil palu lelang dan hendak mengumumkan pemilik tombak pengejar petir awan ungu. Namun, kerutan mengalahkan tentara meredah saat dia berteriak. 130 juta satu poin. Fiu! Kiangu Kiyu menghela nafas panjang lega ketika dia mendengar tawaran mengalahkan tentara. Meskipun mengalahkan tentara hanya menambahkan satu poin, Kiangu Kiyu dan Ren Tu diam-diam menyerah pada penawaran dan memberikan alat dao tingkat rendah, tombak pengejar petir awan ungu, untuk mengalahkan tentara. Karena tidak ada yang mau menawar, aku mengumumkan bahwa Purple Cloud Lightning Chasing Spear adalah milik Defeating Armies, Bai Mei mengumumkan dengan lembut sambil meletakkan palu lelang di tangannya. 130 juta poin untuk alat dao tingkat rendah. Berapa banyak poin yang dikumpulkan orang-orang ini? Ketika Ye Chen Feng mendengar tawaran mengalahkan tentara, Kiangu Kiyu, dan yang lainnya, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam di dalam hatinya. Harta karun terakhir kedua yang kami siapkan untuk semua orang adalah White Jade Snow King Ginseng, ramuan spiritual kuno yang berusia lebih dari 200 ribu tahun. Elder kedua, yang dibunuh oleh penjahat, memetiknya dari kebun herbal kuno bukan dahulu kala. White Jade Snow King Ginseng ini adalah item Dewa Legend untuk memurnikan tubuh seseorang. Ini dapat membuka potensi tubuh tanpa batas dan merupakan item terbaik bagi mereka yang berjalan di jalur pemurnian tubuh seseorang. Setelah mengkonsumsinya, tubuh seseorang akan mengalami transformasi. Harga awalnya adalah 10 juta poin. Semua orang boleh mulai menawar. Bai Mei mengeluarkan ginseng seputih salju dari cincin alam semesta miliknya. Ginseng setebal lengan anak-anak, memancarkan jejak udara dingin, dan ditutupi dengan pola kuno. Dia mengumumkan dengan suara lembut. Ginseng Raja Salju Giyok Putih. Mata Ye Chen Feng berbinar, dia juga sangat tertarik dengan White Jade Snow King Ginseng. Namun, dibandingkan dengan White Jade Snow King Ginseng, alat dao tingkat tertinggi lebih menarik baginya. Dia tidak punya pilihan selain menyerah dan melihat orang lain bersaing untuk itu. 100 juta poin. Mengalahkan tentara, yang baru saja menawar harga tinggi untuk tombak pengejar petir awan ungu, segera berteriak. Mengalahkan tentara, kamu punya banyak poin. Ren Tu, yang bertekad untuk mendapatkan White Jade Snow King Ginseng, sangat marah. Apa hubungannya ini denganmu? Mengalahkan tentara dengan dingin melirik jagal yang tampak ganas dan berkata tanpa sedikitpun emosi. Bagus-bagus-bagus. Meskipun Ren Tu menduga bahwa mengalahkan tentara sengaja menyebabkan masalah, Ginseng Raja Salju Giyok Putih ini terlalu penting baginya. Dia tidak bisa melepaskannya, jadi dia mengertakkan gigi dan menaikkan harganya. Saat ini, Kiangu Kiyu, yang tidak memiliki hubungan baik dengan Ren Tu, juga menawar. Segera, harga White Jade Snow King Ginseng naik ke harga setinggi langit 150 juta poin. Pada akhirnya, Ren Tu, yang telah membayar harga yang menyakitkan dan sangat marah hingga hampir muntah darah, memenangkan White Jade Snow King Ginseng. Ren Tu, yang hatinya berdarah, telah memenangkan White Jade Snow King Ginseng. Kiangu Kiyu mengungkapkan senyum dingin. Menurut pendapatnya, setelah mengalahkan tentara dan Ren Tu membayar harga setinggi langit, mereka tidak lagi dapat bersaing dengannya untuk memperebutkan harta terakhir. Alat dao tingkat tertinggi sudah ada di tasnya. 902. Bukankah semua orang menantikan item terakhir? Baiklah, saya tidak akan menyanyiakan waktu berharga Anda lagi. Sekarang, mari kita mulai item terakhir pelelangan, item paling berharga dari pelelangan ini, keterampilan dao tingkat tertinggi, dao hidup dan mati. Tes iklan tanda air. Tes iklan watermark. Saat dia berbicara, kulit penyu seukuran telapak tangan muncul di tangan Bai Mei. Permukaan kulit penyu terukir dengan sejumlah besar kata-kata yang sangat misterius dan kecil. Saat kulit penyu muncul, itu menarik perhatian semua orang. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya sepertinya ingin melelehkan kulit penyu. Keterampilan dao tingkat tertinggi dapat dikatakan sebagai warisan teratas dari benua Singluo kita. Jika bukan karena desakan penjual untuk melelangnya, saya ingin menyimpannya untuk diri saya sendiri di kota surgawi Singluo. Bai Mei mengungkapkan senyum memesona ketika dia merasakan tatapan membara dari kerumunan. Dia terus membangkitkan minat orang banyak. Keahlian dao hidup dan mati, keterampilan dao hidup dan mati, keterampilan dao hidup dan mati. Mata Ye Chen Feng berbinar, dia merasa bahwa keterampilan dao tingkat tertinggi ini dibuat khusus untuknya. Ketika dia menggunakan keterampilan dao hidup dan mati, kekuatannya akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tawaran awal adalah 50 juta poin. Setiap orang dapat mengajukan penawaran mereka. Bai Mei merasa suasana di aula lelang telah mencapai puncaknya, jadi dia tidak membuang waktu lagi. 100 juta poin. Kiangu Kiyu, yang memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya, menawar. 120 juta poin. Meskipun banyak orang tidak ingin menyinggung Kiangu Kiyu, keterampilan dao tingkat tertinggi, keterampilan dao hidup dan mati terlalu menggoda. Segera, harga keterampilan dao hidup dan mati naik menjadi 160 juta poin, menetapkan rekor untuk lelang ini. 200 juta poin. Kiangu Kiyu mengertakkan gigi dan menawar dengan gila-gilaan. 300 juta poin. Saat tawaran Kiangu Kiyu membuat 99 persen orang menyerah, boneka pedang, dibawa instruksi Ye Chen Feng, membuat tawaran yang mengejutkan semua orang yang hadir. Apa? 300 juta? Kiangu Kiyu terkejut dengan tawaran swot pupet. Dia segera menoleh untuk melihat boneka itu dengan ekspresi muram. Semua orang juga terkejut dengan tawaran swot pupet. Mereka melihat boneka pedang yang tidak dikenal dan arogan dan mencoba menebak asal-usulnya. Kamu benar-benar punya 300 juta poin. Kiangu Kiyu berkata dengan ragu. Bahkan sebagai pemimpin dari 10 pembangkit tenaga listrik teratas di Starfield, dia tidak memiliki 300 juta poin. Apakah aku akan berteriak jika tidak? Boneka pedang bertanya sambil memelototi Kiangu Kiyu dengan tatapan tajam. Anda? Kiangu Kiyu tidak pernah berpikir bahwa boneka pedang akan berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Dia sangat marah sehingga sudut matanya berkedut, dan matanya berkilat dengan niat membunuh. 300 juta poin. Apakah ada yang ingin menaikkan harganya? Bai Mei melirik boneka pedang dengan heran. Dia mengerutkan bibirnya menjadi senyuman dan dengan lembut bertanya. Karena seluruh lokasi lelang diselimuti oleh batasan yang kuat, Bai Mei tidak takut akan kecelakaan apapun. Selain itu, boneka pedang baru saja memenangkan tiga lelang berturut-turut, jadi dia tidak curiga. Tunggu, aku perlu meminjam beberapa poin. Keterampilan dao tingkat tertinggi terlalu berharga, dan Kiangu Kiyu merasa dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya jika dia melewatkannya. Hei hei, tentu saja, kata Bai Mei menggoda. Sebagai pemimpin dari sepuluh pembangkit tenaga listrik teratas di Starfield, Kiangu Kiyu memiliki banyak pengikut dan teman. Dia mengandalkan koneksinya untuk meminjam lebih dari 200 juta poin. Ditambah dengan 250 juta poin yang dia miliki, dia sekarang memiliki hampir 500 juta poin. 310 juta poin. Setelah meminjam poin yang cukup, mata Kiangu Kiyu berkilat dengan sedikit kekejaman saat dia terus menaikkan harganya. 400 juta poin. Boneka pedang tidak terpengaruh dan terus menaikkan harga dengan gila-gilaan. Saat tawaran 400 juta dipanggil, semua orang terkejut. Harga ini sudah memecahkan rekor semua lelang. Bahkan Bai Mei merasa ada yang tidak beres. Dia diam-diam memerintahkan orang untuk meningkatkan batasan, membuat aula lelang tidak bisa ditembus. 480 juta poin. Dahi Kiangu Kiyu dipenuhi keringat saat dia melihat boneka pedang yang tenang. Dia merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan saat dia menyebutkan harga tertinggi yang bisa dia tanggung. Bahkan jika dia memenangkan dua jalan ekstrim hidup dan mati dengan harga ini, itu pasti akan menyakitinya dan mempengaruhi kultifasinya di masa depan. 600 juta poin. Boneka pedang mengungkapkan senyum bangga karena terus menaikkan harga setelah tawaran Kiangu Kiyu. Tidak mungkin, kamu tidak mungkin memiliki begitu banyak poin. Kiangu Kiyu tercengang saat mendengar tawaran boneka pedang. Kemudian, dia berdiri dengan marah dan bertanya. Kiangu Kiyu bukan satu-satunya yang ragu. Hampir semua orang yang hadir ragu. Lagi pula, 600 juta poin bukanlah angka yang kecil. Di sungai waktu yang panjang, tidak ada yang mengumpulkan begitu banyak poin. Jika seseorang berani menjual keterampilan dao tingkat tertinggi, mengapa saya tidak bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk mengumpulkan poin? Boneka pedang berjubah hitam berkata dengan dingin. Anda. Kiangu Kiyu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia telah menghukum mati boneka pedang di dalam hatinya. Dia tidak mengharapkan ini terjadi, dan dia tidak akan membiarkan dua jalan ekstrim kehidupan dan kematian lepas dari tangannya. 600 juta poin, apakah ada yang ingin menaikkan harganya? Bai Mei memandang boneka pedang dan merenung sejenak sebelum bertanya. Huff. 600 juta poin melebihi apa yang bisa diterima Kiangu Kiyu Kiyu. Dia mendengus dan menyerah pada akhirnya. Karena tidak ada yang mau menaikkan harga, saya mengumumkan bahwa keterampilan dao tingkat tertinggi, dua jalan ekstrim hidup dan mati, dimenangkan oleh teman ini. Bai Mei menunggu sebentar, dan ketika dia melihat tidak ada yang mau menaikkan harganya, dia akhirnya mengumumkan. Ini 600 juta poin, beri aku cangkang kura-kura dari dua jalan ekstrim hidup dan mati. Boneka roh pedang perlahan berdiri. Memegang setumpuk kartu skor, ia perlahan berjalan menuju Bai Mei di bawah tatapan banyak orang yang terkejut, ragu, dan tercengang. Tuan, keterampilan dao tingkat tertinggi ini bukan masalah kecil. Pertama-tama kami harus memeriksa apakah Anda memiliki 600 juta poin sebelum kami dapat memberi Anda dua jalan ekstrim hidup dan mati. Bai Mei menatap boneka pedang dan tersenyum. Dia memasukkan cangkang kura-kura ke dalam cincin yin yang dan berkata dengan lembut. Tentu saja. Sword Spirit Puppet berkata dengan kooperatif dan menyerahkan kartu poin ke Bai Mei. Namun, saat Bai Mei mengambil kartu itu, energi yang kuat meledak dari tubuh boneka pedang. Itu mengulurkan tangan kanannya yang terbakar dengan energi dan meraih cincin yin yang di jari Bai Mei. Meskipun Bai Mei sudah siap, boneka pedang, yang telah menyatu dengan 10 kristal surga tingkat rendah dan merupakan kaisar binatang tempur kelas 6, terlalu cepat. Itu langsung meraih cincin yin yang di jarinya dan merenggutnya. Aku tahu ada yang salah denganmu. Saat boneka pedang merebut cincin yin yang, Kiangu Kiyu, yang jiwanya telah terkunci pada boneka pedang, mengamuk. Senjata dao tingkat rendah yang diukir dengan puluhan ribu rune ofensif muncul di tangannya dan menebas boneka pedang. Boneka pedang tidak menghindari serangan fatal Kiangu Kiyu. Itu memungkinkan pedang dao yang tajam menembus tubuhnya, menyebabkan percikan terbang. Apa? Kiangu Kiyu Kiyu merasa seolah-olah dia telah menusuk sepotong besi hitam. Ekspresinya berubah, seolah-olah dia telah melihat hantu. Pada saat berikutnya, boneka pedang berubah menjadi pedang dan menebas kehampaan. Sinar pedang yang bisa mencuri langit dan bumi menebas Kiangu Kiyu, yang ekspresinya berubah drastis. Serangan yang mengerikan itu membuatnya merasakan kematian yang kuat, dan dia secara naluriah mengelak. Boneka pedang tidak mengejar Kiangu Kiyu Kiyu. Tubuhnya berkelebat, dan dengan cepat terbang keluar dari balai lelang. Pada saat ini, lebih dari sepuluh ahli dari Singluo Heaven City yang menjaga balai lelang muncul dan menyerang boneka pedang bersama-sama. Boom-boom-boom. Serangkaian ledakan terdengar, dan boneka pedang diliputi oleh keterampilan dao yang kuat. Namun, ketika keterampilan dao destruktif yang mendistorsi kehampaan berangsur-angsur menghilang, boneka pedang menghilang secara misterius, seolah-olah telah menguap ke udara tipis. 903. Di mana dia, ke mana dia pergi? Melihat hilangnya aneh pedang roh wayang, semua orang yang hadir tercengang. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Gelombang energi jiwa yang kuat menutupi seluruh aulah lelang saat mereka mencari boneka pedang. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencari, mereka tidak dapat merasakan keberadaan seorang kultifator alam semesta. Pelindung kelima, pelindung keenam, pelindung ketujuh, apakah pembatasan itu baru saja diserang? Bai Mei bertanya dengan ekspresi muram. Dia tidak bisa membebaskan dirinya dari kesalahan karena keterampilan dao kelas tertingginya dicuri di depan semua orang. Jika dia tidak bisa menangkap boneka pedang, Sabing Yun pasti tidak akan melepaskannya. Dia tidak lagi memiliki pijakan di Singluo Sky City. Tidak, larangan itu tidak diserang. Orang itu pasti masih berada di balai lelang. Kemungkinan besar dia mengubah penampilannya dan bersembunyi di antara kerumunan untuk menyelinap keluar. Seorang lelaki tua dengan juba bermotif awan dengan rambut dan alis seputih salju berkata dengan suara rendah. Dia memegang tombak panjang di tangannya, dan matanya bersinar tajam saat dia melihat ke arah kerumunan. Maaf, semuanya. Untuk menangkap orang yang berani itu dan mengambil kembali keterampilan dao tingkat tertinggi, kami harus melakukan penyelidikan menyeluruh sebelum Anda dapat pergi. Mata Bai Mei berkedut hebat saat dia mengamati kerumunan dengan cahaya menakutkan di matanya. Aku akan membantumu. Murid Kiangu Kiyu menyempit saat dia mencoba melindungi dirinya sendiri. Po Jun, Ren Tu, dan sepuluh pembangkit tenaga listrik teratas lainnya di Starfield juga secara sukarela bergabung dalam pencarian boneka pedang. Lagi pula, jika berita tentang ini menyebar, sepuluh pembangkit tenaga listrik teratas dari Starfield pasti akan kehilangan muka. Belum lagi, keterampilan dao tingkat tertinggi adalah godaan yang fatal bagi mereka. Kalau begitu aku harus menyusahkan kalian semua. Bai Mei tidak meragukan Kiangu Kiyu, Po Jun, dan yang lainnya. Mari kita mulai denganmu. Kiangu Kiyu menunjuk ke arah kaisar binatang tempur berjubah biru dengan janggut hitam tebal. Dia secara pribadi menginterogasinya. Saat dia melihat banyak ahli kaisar rilem yang sedang diperiksa dengan hati-hati, Ye Chen Feng yang hampir mengembangkan wawasan dao ilusi ke tingkat ke-8 tidak khawatir. Bahkan jika kecelakaan benar-benar terjadi, dia yang memiliki alam semesta tidak takut dikepung. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu, Master Emperor Rilem meninggalkan Aula Lelang tanpa masalah. Lambat laun, jumlah pembudidaya di Aula Lelang menyusut, sementara ekspresi Bai Mei, Kiangu Kiyu, dan yang lainnya semakin suram. Suasana tegang membuat para seniman bela diri yang tersisa sulit bernapas. Selama periode ini, Ye Chen Feng berhasil melewati interogasi Bai Mei dan berhasil meninggalkan Balai Lelang. Setelah kembali ke penginapan sewaan, dia memasang penghalang isolasi di kamar dan memasuki alam semesta. Suat Pupet, beri aku keterampilan Dao tingkat tertinggi, fragment artefak Dao, dan buah roh sejati. Ye Chen Feng tidak sabar untuk melihat nyanyian kultivasi dari Extreme Life and Day at Dao. Setelah mendapatkan hadiah dari pelelangan, Ye Chen Feng melemparkan dua fragment artefak Dao tingkat tertinggi ke dalam kuali burung vermilion, membangkitkan jiwa burung vermilion dan menyempurnakan fragment artefak Dao untuk meningkatkan kekuatan kuali burung vermilion. Kemudian, Ye Chen Feng mengeluarkan satu-satunya kulit penyu di cincin alam semesta miliknya. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk secara paksa membuka batasan pada permukaan kulit penyu. Dia melepaskan energi jiwanya ke dalam kulit kura-kura dan memahami nyanyian kultivasi dari Dao hidup dan mati ekstrim. Bunyi dengungan-dengungan. Saat energi jiwa Ye Chen Feng memasuki kulit penyu, kulit penyu mulai bergetar. Rune hitam muncul dari kulit penyu dan masuk ke laut jiwa Ye Chen Feng dengan kecepatan yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Memang, ras iblis sejati meninggalkan trik tersembunyi di kulit kura-kura ini. Tiba-tiba diserang oleh Rune hitam dari kulit penyu, Ye Chen Feng tidak panik. Sebelum Rune hitam dapat merusak jiwanya, otak pemakan dewa muncul dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat. Itu menelan Rune hitam satu per satu. Setelah menerobos trik tersembunyi True Demon Rache, energi jiwa otak pemakan dewa segera memasuki kulit penyu dan dengan cepat menelusuri nyanyian kultivasi dari ekstrim life and deat Dao tingkat tertinggi. N. Keterampilan Dao tingkat tertinggi ini tidak lengkap Alis Ye Chen Feng terjalin erat. Dia menyadari bahwa nyanyian kultivasi dari kehidupan ekstrim dan kematian Dao tidak lengkap. Banyak konten penting yang hilang. Ras iblis sejati ini benar-benar licik. Mereka menggunakan keterampilan Dao tingkat tertinggi yang tidak lengkap sebagai umpan untuk mencoba dan mengendalikan kejeniusan yang paling luar biasa di bidang bintang. Bahkan jika mereka gagal mengendalikannya, itu tidak akan menjadi kerugian bagi mereka. Nyanyian kultivasi ini benar-benar tidak lengkap, dan hampir tidak mungkin untuk mengolah Dao kehidupan dan kematian yang ekstrim. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri dengan alis berkerut. Namun, Ye Chen Feng tidak menyerah. Otak pemakan dewa telah mengalami empat transformasi, dan kemampuannya untuk menyimpulkan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dia menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan nyanyian kultivasi yang tidak lengkap. Dia mencoba menyelesaikannya dan mengolahnya secara paksa. Pada saat yang sama, seluruh kota surgawi Singluo mengalami perubahan mengejutkan lainnya. Kali ini, bahkan tuan kota tua, satianya, terkejut. Kamu mengatakan bahwa orang itu tiba-tiba menyambar kulit kura-kura dengan nyanyian kultivasi dari dao hidup dan mati ekstrim dan menghilang tepat di depan hidungmu. Satianya bertanya dengan suara rendah. Iya, orang itu sangat aneh. Bai Mei yang pucat dan gemetar berlutut di tanah dan berkata dengan ketakutan, awalnya, kami mengira dia telah mengubah penampilannya dan bersembunyi di kerumunan. Namun, kami dengan hati-hati memeriksa semua orang dan tidak dapat menemukannya. Dia menghilang begitu saja, seperti itu. Ayah, apakah menurutmu orang yang mencuri keterampilan dao tingkat tertinggi adalah orang yang meninggalkan namanya di tembok diok sembilan lapis kota surgawi Singluo? Saat itu, ketika aku mengejarnya, dia juga menghilang secara misterius. Sabinyun, yang duduk di samping, berkata sambil berpikir. Dia berani menimbulkan masalah di kota surgawi Singluo di depan begitu banyak orang dan mempermalukan kita. Sepertinya dia satu-satunya orang yang berani melakukannya, satianya menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Ayah, menurutmu siapa orang itu? Mungkinkah dia dikirim oleh Bai, Jiang, atau Istana Giyok Hijau? Alis Sabinyun terjalin erat saat dia bertanya. Tidak, kejeniusan yang tak tertandingi seperti itu pasti tidak berasal dari tiga kekuatan besar, satianya menggelengkan kepalanya dan berkata. Lalu dari mana asalnya? Sabinyun merenung, dia tidak mungkin datang dari dunia tengah, bukan? Orang itu bisa saja berasal dari dunia tengah. Namun, kemungkinan besar dia berasal dari keluarga Xia, satianya menarik nafas dalam-dalam dan menebak sambil memikirkan bagaimana Ye Chen Feng diduga telah menerima persetujuan dari Kaisar Bintang. Keluarga Xia, mereka telah keluar ke dunia. Sabinyun mengangkat alisnya dan berseru kaget. Bukannya keluarga Xia telah keluar ke dunia. Hanya saja mereka menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik. Kami tidak pernah bisa melacak mereka. Kemungkinan besar salah satu dari sepuluh penggarap besar berasal dari Xia keluarga, kata satianya dengan sungguh-sungguh. Ayah, siapa yang kamu curigai berasal dari keluarga Xia? Sabinyun bertanya dengan tatapan ganas di matanya. Ini hanya tebakanku dan aku tidak sepenuhnya yakin. Selain itu, sebelum kami memiliki bukti, kami tidak dapat menyentuh sepuluh penggarap besar bidang bintang. Jika tidak, itu akan menyebabkan kekacauan besar. Namun, kompetisi peringkat lapangan bintang dalam waktu lima bulan adalah kesempatan. Anda harus mengamati dengan cermat. Mungkin Anda akan dapat menemukan beberapa petunjuk, kata satianya perlahan. Ya, ayah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Sabinyun menganggupkan kepalanya dan berkata. Sama seperti satianya dan putrinya akan menggunakan kompetisi peringkat lapangan bintang sebagai katalis untuk membersihkan Singluo Sky City lebih lanjut, otak pemakan dewa, yang memiliki kekuatan menantang surga, akhirnya menyelesaikan konten yang hilang dari Dao Dua Ekstrim. Hidup dan mati setelah dua bulan pemotongan terus-menerus. Setelah menyelesaikan nyanyian kultifasi Dao Dua Ekstrim kehidupan dan kematian, Ye Chen Feng segera menjernihkan pikirannya dari pikiran yang mengganggu dan menenangkan hatinya untuk berkultifasi. Saat dia berkultifasi, satu bulan lagi berlalu. 904. Hidup dan mati Dao Ganda Ye Chen Feng menurunkan niat Dao Hidup dan mati ke tingkat ekstrim dan mengembangkan delapan lapisan pola Dao Hidup dan mati, yang membentuk cakram Dao Hidup dan mati. Dengan kekuatan Dao Ekstrim, itu menghancurkan semua makhluk hidup seperti kehancuran terakhir langit dan bumi saat meledak ke kejauhan. Ledakan Tanah keras alam semesta diserang oleh serangan Dao Ganda Hidup dan mati Ye Chen Feng. Seketika, sebuah lubang besar yang dalamnya puluhan meter muncul. Kekuatan yang kuat mengguncang tanah dalam radius beberapa mil. Retakan saling silang terus menyebar ke segala arah. Dual Dao Hidup dan mati ini memang keterampilan Dao kelas tertinggi. Kekuatannya memang mengerikan. Jika aku menggunakan jurus ini, aku seharusnya bisa membunuh ahli kaisar binatang tempur kelas 5. Ye Chen Feng sangat puas dengan kekuatan Life and Deat Dual Dao. Setelah menguasai jurus ini, fondasinya semakin kuat. Setelah berhasil mengolah Life and Deat Dual Dao, Ye Chen Feng memanggil kuali burung vermilien. Setelah tiga setengah bulan penyempurnaan, kuali burung vermilien telah sepenuhnya menyempurnakan dua fragmen harta karun Dao ke dalam kuali, yang sangat meningkatkan kekuatan kuali burung vermilien. Itu hampir setingkat harta karun gudao. Merasakan bahwa kuali burung vermilien akan berubah menjadi harta karun gudao, Ye Chen Feng tanpa syarat memanggil harta kuasi Dao manik guntur merah, manik air dingin, dan gunting setan hitam dan melemparkan semuanya ke kuali burung vermilien. Dia mengendalikan kuali burung vermilien untuk menyempurnakannya. Di bawah kekuatan penuh dari vermilien bird cauldron, tiga harta kuasa Dao meledak satu demi satu dan berubah menjadi cairan energi murni. Mereka menyatu ke dalam kuali burung vermilien sedikit demi sedikit, semakin meningkatkan kekuatan dan kualitas kuali burung vermilien. Pekikan, pekikan, pekikan. Setelah sekitar lima hari, kuali burung vermilien bergema dengan teriakan burung yang menusuk telinga. Jiwa burung vermilien, yang terus berubah, muncul di atas kuali burung vermilien dan melebarkan sayapnya untuk terbang tinggi. Kuali burung vermilien akhirnya berevolusi menjadi harta karun gudao. Merasakan perubahan jiwa burung vermilien, Ye Chen Feng membuka mata tertutupnya dan mengungkapkan senyum tipis. Kuali burung vermilien berubah menjadi harta karun gudao yang bahkan lebih kuat. Ye Chen Feng segera mengeluarkan bahan utama untuk pelet pendingin tubuh roh sejati dan melemparkan semuanya ke dalam kuali. Dia kemudian memuntahkan api surgawi api kematian dan mengendalikan kuali burung vermilien untuk memperbaikinya. Dengan evolusi kualdron burung vermilien, kemampuan pemurniannya telah sangat ditingkatkan. Dalam waktu kurang dari enam jam, tiga pil tempering tubuh roh sejati terbentuk. Masing-masing dari mereka memiliki tujuh pola di permukaan pil, dan mengandung energi yang menghanguskan. Kesuksesan Setelah menyempurnakan tiga pelet guenching roh sejati, Ye Chen Feng mengeluarkan salah satunya tanpa ragu-ragu dan menelannya langsung. Dia kemudian mengaktifkan Gat Cheng of Nine Transformations dan memurnikan kekuatan obat panas truspirit guenching pelet ke titik akupuntur Yongkuan di telapak kakinya, mempercepat transformasi bola roh di titik akupuntur Yongkuan. Sebagai warisan penyempurnaan tubuh nomor satu dari klan Shen, perubahan Dewa Sembilan Transformasi sangat sulit untuk dikembangkan. Ye Chen Feng telah memurnikan pelet pendingin tubuh roh sejati dan menggunakan kekuatan obat yang membakar untuk memurnikan tubuhnya selama lebih dari 16 jam. Namun, mutiara roh di acupuntur Yongkuan hanya berubah setengahnya. Kemudian, Ye Chen Feng menelan pelet pendingin tubuh roh sejati kedua dan mengaktifkan perubahan Dewa Sembilan Transformasi untuk menyempurnakan pelet. Apapun jenis peletnya, pelet pertama akan memberikan efek terbaik. Oleh karena itu, ketika Ye Chen Feng mengaktifkan Gat Cheng of Nine Transformations dan menyempurnakan pelet pendingin tubuh roh sejati kedua, tubuhnya mengembangkan beberapa resistensi terhadap pelet. Ini sangat mempengaruhi kekuatan obat pelet pendingin tubuh roh sejati kedua, menyebabkan bola roh di acupuntur Yongkuan miliknya tidak berubah sepenuhnya. Untungnya, Ye Chen Feng telah menyempurnakan tiga pelet pendingin tubuh roh sejati. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya dan mengendalikan api kehidupan untuk memurnikan tubuhnya, melemahkan daya tahan tubuhnya secara maksimal. Kemudian, dia menelan pelet pendingin tubuh roh sejati terakhir dan fokus untuk menyempurnakannya. Hari-hari berlalu. Ketika Ye Chen Feng telah sepenuhnya memurnikan kekuatan obat dari pelet pendingin tubuh roh sejati ketiga ke dalam acupuntur Yongkuan miliknya, bola roh di acupuntur Yongkuan akhirnya berubah menjadi bola roh sejati. Fiu, akhirnya aku mengolah tubuh roh sejatiku ke tingkat kedua. Ye Chen Feng menghela nafas lega dan terbangun dari kultivasinya. Setelah mengolah tingkat kedua tubuh roh sejati, pertahanan fisik Ye Chen Feng telah meningkat sekali lagi. Itu sebanding dengan artefak dao tingkat rendah terberat. Kekuatan fisiknya juga meningkat dari 20 juta jin menjadi 25 juta jin. Selain amplifikasi wilayahnya dan divine demon bloodline-nya, kekuatan fisik Ye Chen Feng telah menembus 100 juta jin dan mencapai 120 juta jin yang mengejutkan. Hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, Ye Chen Feng merasa bahwa dia bisa bertarung melawan kaisar binatang tempur level 6 biasa. Sudah 4 bulan, masih ada satu bulan lagi sebelum turnamen peringkat lapangan bintang. Ketika turnamen peringkat lapangan bintang dimulai, seharusnya tidak ada yang menggunakan sumber daya kultivasi di lapangan bintang. Ye Chen Feng tidak tertarik dengan turnamen starfield ranking yang diadakan setiap lima tahun sekali. Dia juga tidak ingin menjadi pusat perhatian. Dia bersiap untuk memasuki jalan bencana petir selama turnamen peringkat lapangan bintang. Dia akan memasuki sembilan langkah surgawi dan pavilion petir surgawi untuk semakin meredam dirinya sendiri dan memperdalam pemahamannya tentang dao. Sekarang, di luar seharusnya damai. Jika Ye Chen Feng ingin memasuki jalan bencana petir dan berkultivasi di sembilan langkah surgawi, tugas pertamanya adalah menyelesaikan seratus kemenangan berturut-turut dan menjadi pakar bintang berlian. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan tiga sumber daya kultivasi tingkat tertinggi di starfield. Setelah konsolidasi sederhana, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta dan mengungkapkan alam kaisar binatang tempur setengah langkahnya sebelum menuju ke arena. Di bidang bintang, ada banyak pakar bintang berlian yang telah menyelesaikan seratus kemenangan berturut-turut. Kebanyakan dari mereka berkultivasi di Lightning Heavenly Pavilion. Oleh karena itu, arena tidak semeriah domain petir ketiga. Ye Chen Feng menunggu di arena selama hampir enam jam sebelum dia bertemu lawan yang bersedia bertarung dengannya. Lawannya adalah seorang wanita berpakaian merah dengan sosok menggerahkan, bibir merah menyala, dan rambut panjang begelombang. Kekuatannya berada di puncak level 1 Combat Beast Emperor Realm. Hehehe, kamu akhirnya muncul. Tuan wilayah Luo sudah lama mencarimu. Kami pikir kamu sangat takut sehingga kamu meninggalkan Sing Luo Heaven City. Wanita berpakaian merah itu menjulurkan lidahnya yang halus dan menjilat bibirnya yang seksi. Dia memandang Ye Chen Feng seolah sedang melihat mangsa dan berkata dengan suara dingin. Kamu laki-laki Luo Hou. Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran pertamanya di Starfield adalah melawan wanita Luo Hou. Kamu tidak terlihat seperti orang bodoh. Mengapa kamu melakukan hal bodoh seperti menolak penguasa wilayah? Wanita berpakaian merah itu berkata tanpa sedikitpun emosi. Di tempat ini, menyinggung tuan wilayah Luo sama dengan menyinggung malaikat maut. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Malaikat maut, bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung. Dia berkata dengan jijik, apakah dia layak? Saat berbicara, Ye Chen Feng melihat ke ruang pribadi di sisi barat tribun. Jiwanya yang kuat merasa bahwa seorang ahli kaisar binatang tempur level 3 mengawasinya dari kamar pribadi. Orang ini sepertinya adalah Luo Hou. Kamu mencari kematian. Mendengar Ye Chen Feng menghina Luo Hou di depan semua orang, wanita berbaju merah itu sangat marah. Cahaya pedang yang tajam bersinar dari lengannya dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan Dao Kui bukanlah lawanku. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Tubuh Ye Chen Feng berkedip sedikit, menghindari serangan wanita berpakaian merah itu dan berkata dengan nada menghina. Dao Kui meremehkanku. Aku tidak akan pernah membuat kesalahan level rendah seperti itu. Wanita berpakaian merah itu tidak percaya bahwa Ye Chen Feng begitu menentang surga sehingga dia bisa mengalahkan seseorang yang beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Dia menggunakan semua keahliannya dan bahkan menggunakan semua kartu trufnya untuk menekan serangan Ye Chen Feng. Melihat serangan Ye Chen Feng ditekan oleh wanita berbaju merah, Ye Chen Feng tiba-tiba melepaskan jiwanya yang kuat. Itu membentuk kekuatan pusing yang menakutkan dan dengan keras meledak kelautan jiwa wanita berpakaian merah itu. Weng! Wanita berbaju merah itu merasa kepalanya seperti ditusuk jarum. Jiwanya bergetar dan dia merasakan pusing yang parah. Serangan ganasnya dihentikan secara paksa. Kehilangan Ye Chen Feng meraung. Dia benar-benar melepaskan 25 juta jin kekuatannya dan mengumpulkannya di tangan kanannya. Dia meninjuk ke arah dada lembut wanita berpakaian merah itu. Peng! Petik 2 Pukulan kuat Ye Chen Feng menghancurkan pertahanan tubuhnya dan membuatnya terbang. Dia menyemprotkan awan darah di udara dan terbang ratusan meter jauhnya. Dia jatuh dari arena dan kalah dalam pertandingan. 905 Luo Hou, apakah kamu ingin datang dan bermain? Setelah mengalahkan wanita berbaju merah dengan satu pukulan, Ye Chen Feng mengalihkan pandangannya ke arah kotak di sisi barat. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia mencibir. Hem, tantang aku. Luo Hou, yang ada di dalam kotak, sedikit mengernyit dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia pikir dia salah dengar. Namun, seluruh arena bela diri gempar. Banyak tatapan kaget melesat ke arah Ye Chen Feng yang tenang dan arogan. Mereka tidak mengerti mengapa dia begitu berani dan berani menantang penguasa wilayah timur, Luo Hou. Sombong? He Yan terlalu sombong. Dia berani menantang tuan teritorial. Ini bukan kesombongan, ini kebodohan. Saya pikir ada yang salah dengan otak He Yan. Dia pikir tuan teritorial adalah penurut dan dapat diintimidasi oleh siapapun. Iya, tuan teritorial Luo adalah yang terkuat di antara empat tuan teritorial. Kekuatan keseluruhannya sebanding dengan sepuluh ahli teratas di wilayah bintang. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang berani menantang mereka. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Aku ingin tahu apakah He Yan akan dipukuli sampai mati oleh penguasa teritorial Luo. Penonton, yang telah sadar kembali, menjadi gempar. Mereka memandang Ye Chen Feng seolah-olah dia bodoh. Ada banyak diskusi dan hampir tidak ada yang optimis tentang dia. Kamu ingin menantangku? Luo Hou, yang mengenakan pakaian cantik dan memiliki sosok tinggi dan kokoh, dengan rambut hitam panjang yang disampirkan dengan santai di bahunya, berjalan keluar dari kotak. Matanya yang dalam menyembunyikan niat membunuh yang pekat saat dia bertanya dengan suara rendah. Benar, apakah kamu berani menerima tantanganku? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung saat dia menghadapi tatapan membunuh Luo Hou dan memprovokasi dia. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Luo Hou mengungkapkan senyum kejam dan hendak membunuh Ye Chen Feng untuk membangun otoritasnya. Tuan teritorial Luo, biarkan aku menangani anak kecil ini untukmu. Tiba-tiba, suara sombong terdengar di arena yang bising. Tuan Jian, yang memiliki sosok tinggi dan kokoh dan membawa pedang besar di punggungnya, muncul dengan aura penindas yang kuat. Tuan Jian, peringkat ke-8 di antara 10 pakar teratas. Mengapa dia ada di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa Tuan Pedang dan Tuan Wilayah Luo memiliki hubungan yang sangat baik? Tuan Wilayah Luo telah memberi Tuan Pedang banyak sumber daya kultivasi baginya untuk menjadi salah satu dari 10 ahli teratas di domain bintang. Heian itu akan berada dalam masalah besar. Dia kemungkinan besar akan membayar dengan nyawanya untuk tantangan bodoh hari ini. Aku harap di kehidupan berikutnya, dia bisa membersihkan matanya dan menjadi orang yang baik. Banyak orang mengasihani Ye Chen Feng ketika mereka melihat aura Overload Sword naik seperti tsunami dan aura yang mendominasi di antara alisnya. Baiklah, kalau begitu aku serahkan dia padamu. Akhir ini dengan cepat dan bunuh dia. Luo Ho mengungkapkan senyum sinis saat dia melirik Ye Chen Feng yang tenang dan tenang. Kemudian, dia berkata dengan kejam. Jangan khawatir, aku bisa membunuh idiot semacam ini dalam satu gerakan. Tuan Pedang memandang Ye Chen Feng dengan jijik. Di matanya, Ye Chen Feng, yang merupakan kaisar binatang tempur setengah langkah, tidak berbeda dengan orang mati wui. Dengan sedikit lompatan, dia muncul di atas panggung. Tuan Pedang Merasakan aura seperti gunung Overload Sword, Ye Chen Feng tidak senang atau sedih. Dia tidak mengungkapkan sedikitpun kepanikan. Dia siap menggunakan kekuatan absolut untuk menghadapi pecundang ini. Berat, aku akan memberitahumu satu hal hari ini. Ada beberapa orang yang tidak boleh kamu sakiti. Overload Sword memegang tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan nada ceramah seperti seorang ahli. Apakah kamu sudah selesai? Ye Chen Feng berkata dengan ekspresi dingin dan arogan, saya di sini untuk bersaing, bukan untuk mengobrol. Jika sudah selesai, mari kita mulai kompetisi. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan tombak artefak dao kelas menengah 150 ribu jin yang dia peroleh dari membunuh roh mayat hidup kuno. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan mengarahkannya ke Overload Sword yang berwajah pucat. Kamu mencari kematian. Meskipun Overload Sword sedikit terkejut bahwa Ye Chen Feng benar-benar memiliki harta seperti Skypiercer, kemudian Ye Chen Feng mengarahkan tombak padanya membuatnya marah. Dia meraung dan mengeluarkan pedang berat dari sarung di punggungnya. Dengan momentum yang membelah gunung, dia menebas Ye Chen Feng. 40 juta jin kekuatan, meledak. Dengan pikiran, energi Ye Chen Feng meledak dari lima mutiara energi di lima titik akupunturnya. Memegang tombak surgawi yang beratnya 300 ribu kilogram, dia mendorong ke depan dengan momentum yang tak tergoyahkan dan bentrok dengan pedang berat yang menebasnya. Ledakan. Saat kedua harta itu bertabrakan, ledakan yang memekakan telinga segera terdengar. Benturan yang kuat menyebabkan ruang terdistorsi dalam sekejap, menyebabkan seluruh arena sedikit bergetar. Kekuatan yang luar biasa. Overlord Sword yakin dengan kekuatannya sendiri. Tidak banyak pembangkit tenaga listrik di Starfield yang lebih kuat darinya. Namun, ketika dia menghadapi Skypiercer milik Ye Chen Feng secara langsung, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi seorang tukang daging. Tangannya sakit. Setelah mematahkan serangan Overlord Sword dengan satu tombak, Ye Chen Feng terus meletus dengan kekuatan yang kuat. Dia mengayunkan Skypiercer dan menyerang dengan ganas. Bayangan 40 juta Jean Halbert menyebabkan ekspresi Overlord Sword berubah secara halus. Namun, sebagai pembangkit tenaga listrik peringkat delapan di Starfield, Overlord Sword tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan meletus dengan kekuatan terkuatnya untuk menghadapi serangan itu. Namun, keduanya bertarung untuk waktu setengah batang dupa. Tuan Pedang secara bertahap tidak bisa menahan serangan ganas Ye Chen Feng dan terpaksa mundur. Mundurnya menyebabkan penonton di tribun berteriak kaget. Mereka tidak berani membayangkan bahwa Ye Chen Feng, yang merupakan kaisar binatang tempur setengah langkah, benar-benar dapat menekan Overlord Sword. Sepertinya Heian bukan pemarah. Dia berani menantang pelindung Luo karena dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. N. Kekuatan Heian memang tidak buruk. Namun, aspek yang paling menakutkan dari Overlord Sword adalah serangan Dao Intennya. Kurasa Heian akan dikalahkan pada saat dia menggunakan Dao Intennya. Banyak orang kecewa dengan kekuatan Ye Chen Feng, tetapi lebih banyak orang yang optimis tentang Overlord Sword, yang menduduki peringkat kedelapan di Starfield. Niat Dao Pedang Overlord Sword yang berwajah pucat menarik napas dalam-dalam dan menstabilkan tubuhnya yang lepas kendali. Niat Dao Pedang 70 lapis menyembur keluar dari tubuhnya yang kuat dan dengan gila-gilaan menyatu menjadi pedang berat rune kuno. Dalam kemarahannya, Overlord Sword siap menggunakan teknik Dao yang kuat. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng dalam satu gerakan dan mendapatkan kembali wajahnya. Seni Kejut Kecepatan serangan Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Dia menggunakan sampai shifting pantom dan langsung muncul di depan Overlord Sword. Kekuatan jiwa dalam pikirannya meledak, membentuk seni pingsan yang menakutkan. Itu meledak ke lautan jiwa pedang tuan, menyebabkan jiwanya bergetar dan rasa pusing yang parah muncul di benaknya. Memanfaatkan kesempatan seni pingsan pedang tuan pedang, Ye Chen Feng memegang tombaknya dan menyerang ke depan, menusukkannya ke dada pedang tuan pedang. Tidak baik. Pada saat kritis, Overlord Sword, yang memiliki jiwa yang kuat, Sadar kembali. Dia menempatkan pedang berat rune kuno di depannya untuk memblokir serangan dari tombak. Ledakan. Fang Tian Halbert menusuk dengan keras ke Ancient Mark Gritsword. Empat puluh juta jin kekuatan langsung meletus, dan bersama dengan pedang besar itu, itu menabrak dada tuan jian. Off. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut Overlord Sword. Setelah terkena stun art, Overlord Sword, yang memiliki reaksi lambat, terluka oleh tombak Ye Chen Feng. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Aku akan mengambil hidupmu. Overlord Sword mengabaikan luka di tubuhnya dan meraung marah karena malu. Dia mendorong niat dao pedang dan niat dao darahnya secara ekstrim, ingin melancarkan serangan balik yang putus asa. Namun, stun art Ye Chen Feng tidak mungkin untuk dilawan. Itu secara paksa mengganggu keterampilan daunnya, menyebabkan pikirannya menjadi kosong lagi. Dia terus menyerang dengan tombak. Ledakan. Tombak mengacungkan Ye Chen Feng menabrak dada Overlord Sword. Kekuatan yang kuat langsung menembus pertahanan tubuhnya dan mengirimnya terbang keluar arena, kalah dalam pertempuran ini. Luo Hou, giliranmu. Datang dan mainkan. Ye Chen Feng menikam tombak seberat 150 ribu kilogram ke tanah. Kemudian, dia menggunakan jari telunjuknya untuk memberi isyarat pada Luo Hou yang muram. 906. Nak, aku akan membunuhmu. Setelah terlempar keluar dari arena, Overlord Sword yang dipermalukan naik dari tanah dan meraung seperti singa yang marah. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Meskipun kalah dalam pertandingan, dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Dia bahkan belum menggunakan teknik dao atau wawasan dao. Dia merasa kalah karena kecerobohannya dan jelas bukan karena dia kalah dengan Ye Chen Feng. Tuan Pedang, kamu sudah kalah. Bagaimana mungkin kamu masih memiliki wajah untuk berteriak tentang pembunuhan? Apakah Anda menantang aturan Singluo Sky City? Ye Chen Feng berkata dengan acuh-ta'acuh saat dia melihat pedang tuan yang marah dengan tangan di belakang punggungnya. Tuan Pedang, menurut aturan arena, kamu benar-benar tidak bisa bertarung hari ini. Jika kamu ingin balas dendam, kamu hanya bisa menantang lagi besok. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih yang bertanggung jawab atas tatanan arena muncul di samping arena. Dia memandang Overlord Sword dengan darah mengalir dari sudut mulutnya, wajahnya memerah, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan Pedang, serahkan dia padaku. Luo Ho memandang Ye Chen Feng yang sombong dan sombong yang berani menantangnya. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia berbicara dengan suara rendah. Tuan Wilayah Luo, kamu harus membunuhnya. Overlord Sword tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia menahan amarah di dalam hatinya dan berbicara dengan gigi terkatuk. Jangan khawatir, dia pasti tidak akan hidup untuk melihat matahari besok. Saat dia berbicara, Luo Ho menginjak kekosongan dan berjalan dari kotak barat. Dengan setiap langkah yang dia ambil, auranya semakin kuat, menyebabkan banyak pembudidaya di dekatnya merasa tercekik. Dalam hal aura, Luo Ho jauh lebih kuat dari Overlord Sword. Luo Ho berjalan ke arena dan menatap Ye Chen Feng dengan tatapan ganas saat dia berbicara dengan niat membunuh. Hei Yan, hari ini aku akan memberitahumu konsekuensi dari menantangku. Luo Ho, kamu dan sampah itu memang serigala dari sarang yang sama. Kalian berdua penuh omong kosong. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung saat dia mengejek dengan dingin. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Karena kamu terburu-buru untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Niat membunuh melintas di mata Luo Ho. Tombak peringkat artefak dao tingkat rendah yang diwarnai dengan darah misterius muncul di tangannya. Dengan suara yang menusup telinga, tombak itu menusup ke arah Ye Chen Feng. Murid Ye Chen Feng menyusut saat dia mengunci tombak mengejutkan Luo Ho. Dia mengayunkan Skypiercer, yang beratnya 150 ribu pound, untuk menghadapinya secara langsung. Ledakan Tombak, yang diisi dengan kekuatan 150 ribu jin, menghancurkan cahaya tombak seperti pisau panas menembus mentega. Tombak membengkokkan tubuh tombak yang sangat keras, dan kekuatan yang kuat menyebabkan lengan Luo Ho mati rasa. Artefak dao tingkat menengah, kamu benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Merasakan kekuatan Skypiercer, Luo Ho mengungkapkan sedikit keterkejutan. Di seluruh Singluo Sky City, setelah ratusan ribu tahun warisan, hanya ada satu artefak dao kelas menengah, dan itu ada di tangan satianya. Sekarang, seorang ahli tingkat kaisar setengah langkah, Ye Chen Feng, memilikinya. Ini membuat niat membunuh Luo Ho semakin kuat. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng dan merebut Skypiercer. Sementara Luo Ho bingung, Ye Chen Feng menghancurkan Skypiercer. Kekuatan yang kuat menyebabkan Luo Ho segera membalas dengan tombaknya. Seni kejut. Ketika dua artefak dao besar bertabrakan, jiwa Ye Chen Feng meletus, membentuk seni pingsan yang kuat yang menyerang jiwa Luo Ho. Namun, ketika seni pingsan, yang seperti palu berat, menabrak jiwa Luo Ho, itu diblokir oleh kekuatan yang kuat, sangat melemahkan kekuatan seni pingsan. Hei Yan, aku sudah melihat kartu trufmu, dengan patuh menerima kematianmu. Menekan rasa pusing di jiwanya, Luo Ho dengan cepat menusuk dengan tombaknya. Cahaya tombak yang menakutkan itu seperti naga banjir yang muncul dari laut. Itu sangat kuat dan menusuk ke arah dada Ye Chen Feng. Garis keturunan Raja Wali Emas, Nyalakan. Pada saat kritis, Ye Chen Feng menyulut garis keturunan Raja Wali Emasnya. Hantu burung emas besar yang tampak hidup muncul di tubuhnya. Itu melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, mengeluarkan pekikan panjang. Suara mendesing. Sebuah cahaya keemasan melintas melalui kekosongan. Ye Chen Feng, yang telah menyulut garis keturunan Raja Wali Emas, menghindari cahaya tombak Luo Ho. Golden Rock, Hei Yan ini sebenarnya memiliki binatang spiritual yang menakutkan. Melihat burung emas besar yang muncul di tubuh Ye Chen Feng, para penonton di tribun salah mengira bahwa Raja Wali Emas adalah binatang spiritualnya. Ye Chen Feng telah melakukan ini dengan sengaja karena binatang spiritualnya, Kaisar Naga Darah, telah terungkap. Sekarang, dia menggunakan garis keturunan Raja Wali Emas untuk menyamarkan dirinya sebagai binatang spiritualnya untuk membingungkan Sabing Yun, Pedang Tuan, dan yang lainnya. Harta Pertahanan Jiwa Merasakan ilusi dalam jiwa Luo Ho, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Harta pertahanan jiwa sangat sulit untuk disempurnakan dan jarang terlihat. Nilainya sebanding dengan artefak dao tingkat rendah biasa. Hei Yan, pertandingan ini bisa berakhir lebih awal. Menurut pendapat Luo Ho, Ye Chen Feng telah berulang kali mengalahkan lawan yang lebih kuat dengan mengandalkan Stunard. Sekarang kartu truf Luo Ho benar-benar dilawan olehnya, tidak ada yang perlu ditakuti. Belum tentu. Melihat Luo Ho, yang menusukkan tombak darah merah padanya dengan cepat, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia memegang Skypiercer Halbert dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan serangan itu. Mengandalkan 40 juta jin kekuatannya, dia terus-menerus menghancurkan cahaya tombak darah merah yang ganas. Niat Guntur Dao Serangan Luo Ho terus-menerus dimentahkan oleh kekuatan absolut Ye Chen Feng. Dia kehilangan kesabarannya dan mengeksekusi niat Dao Guntur enam lipat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan meledak ke arah Ye Chen Feng. Menghadapi serangan secepat kilat Luo Ho, jiwa Ye Chen Feng meletus dan mengunci lintasan serangan Luo Ho. Dia menggunakan kekuatannya untuk menerobos niat Dao dan menghadapi serangan itu dengan kekuatan penuh. Seni kejut. Ketika Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan absolutnya untuk melawan serangan Luo Ho, kekuatan jiwa yang dilepaskannya sekali lagi membentuk kekuatan setrum yang kuat dan meledak ke lautan jiwa Luo Ho. Meskipun Luo Ho memiliki harta pertahanan dalam jiwanya, jiwa Ye Chen Feng terlalu kuat. Kekuatan setrum masih menembus harta pertahanan dan memengaruhinya sampai batas tertentu. Rasa pusing yang halus muncul di jiwanya dan kecepatan serangannya sedikit lebih lambat. Memanfaatkan kesempatan sekilas ini, Ye Chen Feng menuangkan sepuluh pola surga Dao ke dalam tombak penusuk langit yang tanpa terasa meningkatkan kekuatan tombak penusuk langit. Dia dengan cepat mengayunkan tombak, menggerakkan momentum langit dan bumi dan maju terus dengan kemauan yang gigih. Melihat Skypiercer Halbert yang terus menebas, ekspresi Luo Ho sedikit berubah. Dia dengan tegas mengubah gerakannya dan menggunakan tombak darah merahnya untuk memblokir dengan seluruh kekuatannya. Tapi Ye Chen Feng mengeluarkan kekuatan penuhnya dan mengayunkan Skypiercer Halbert yang beratnya 150 ribu jin. Kekuatan penghancurnya terlalu menakutkan. Selain penguatan pola surga Dao, setelah serangkaian serangan sengit, Luo Ho merasa lengannya hampir kehilangan semua perasaan. Semua darah di tubuhnya melonjak hebat. Merusak. Ye Chen Feng meraung. Skypiercer Halbert merobek udara yang keras dan menusuk ke arah dada Luo Ho dengan kekuatan yang tak terbendung, memaksanya untuk membela diri secara naluriah. Ledakan. Ketika Skypiercer Halbert bertabrakan dengan tombak darah merah di depan dada Luo Ho, kekuatan yang mengejutkan meletus dan membombardir tubuhnya dengan keras. Itu dengan paksa menghancurkan pertahanan tubuhnya dan memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Setegup darah menyembur keluar dari mulutnya. Apa? Dominator Luo terluka. Astaga, apakah Heian ini benar-benar mengerikan? Mengangkah, dia melukai Dominator Luo? Mungkinkah dia memiliki kekuatan untuk menjadi salah satu dari sepuluh pakar teratas di Starfield? Penonton di tribun penonton menyaksikan adegan Ye Chen Feng dan Luo Ho bertarung langsung dan melukai Luo Ho. Mereka semua tampak seperti baru saja melihat hantu. Dapat dikatakan bahwa semua yang terjadi di depan mereka berada di luar imajinasi mereka. Itu membuat mereka merasa tidak nyata. Luo Ho, gunakan cara apapun yang kamu miliki. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Ye Chen Feng memandang Luo Ho, yang mundur dengan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan terus menyerangnya dengan Skypiercer Halbert. Bentuk jiwa binatang. Luo Ho yang marah menyulut kekuatan garis keturunannya yang kuat dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya, sangat meningkatkan kekuatannya. Hei Yan, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Dengan kekuatannya yang meroket, Luo Ho meraum dan melepaskan gerakan pembunuhan yang mengerikan ke arah Ye Chen Feng. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng untuk melampiaskan kebencian di hatinya. 907. Pancaran tombak petir ekstrim. Luo Ho melepaskan Dao of Lightning secara ekstrim. Dia berubah menjadi sambaran petir zigzag dan meluncurkan serangan gemuruh di Ye Chen Feng. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Air surgawi kuno polaritas ganda, segel es. Luo Ho menyerang seperti kilat. Polaritas ganda air surgawi kuno tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Itu melepaskan rasa dingin yang ekstrim dan menyerang kaki Luo Ho. Terbesar. Di bawah segel es air surgawi kuno polaritas ganda, kaki Luo Ho langsung tertutup es, yang sangat memengaruhi kecepatannya. Seni kejut. Ketika Luo Ho melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat dan dengan paksa menghancurkan segel es air surgawi kuno polaritas ganda, Ye Chen Feng menggunakan seni pingsan lagi. Itu membentuk kekuatan setrum seperti palu yang meledak ke laut jiwa Luo Ho, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Pola dao surgawi, sekering. 20 pola dao surgawi menyatu ke dalam tombak surgawi. Lengan Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia mengayunkan Heavenly Halbert ke bawah dengan keras dan ingin membelah tubuh Luo Ho menjadi dua. Di bawah serangan ini, sejumlah besar retakan muncul di kehampaan yang kacau. Perisai kura-kura. Pada saat kritis, Luo Ho membuka mulutnya. Harta karun surgawi yang disempurnakan dari cangkang kura-kura terbang keluar. Itu terus berkembang dan memblokir serangan Heavenly Halbert. Ledakan. Tombak surgawi yang diisi dengan 20 pola dao surgawi ditebas habis-habisan. Kekuatan menakutkan dan kekuatan dao surgawi meletus pada saat bersamaan. Tombak itu menghancurkan perisai kura-kura harta karun surgawi dan memaksa Luo Ho untuk mengelak dengan menyedihkan. Ganas. Serangan Heian ini terlalu ganas. Aku merasa dalam hal kekuatan fisik, hanya rentu di seluruh stelar domain yang bisa mengalahkannya. Dia memang memiliki kesempatan untuk mengalahkan Dominator Luo. Kalahkan Dominator Luo, otoritas Singluo Sky City tidak dapat diganggu-gugat. Jika Dominator Luo kalah, apakah menurut Anda Singluo Sky City akan melepaskannya? Heian telah menemui jalan buntu. Sekarang, dia hanya bertarung seperti binatang buas yang terperangkap. Itu benar, saudara lu benar. Heian ini secara terbuka menantang otoritas kota langit Singluo, yang setara dengan menamparkan wajah kota langit Singluo. Di masa-masa sulit ini, kota langit Singluo pasti akan menekannya dengan cara yang paling kejam untuk memperingatkan semua orang. Sementara Ye Chen Feng dan Luo Ho bertarung dengan sengit, para penonton di tribun mengungkapkan pendapat mereka dan berdiskusi dengan penuh semangat. Heian, aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak kartu truf. Sepertinya aku akan mendapat banyak keuntungan dari membunuhmu. Luo Ho menyadari bahwa Ye Chen Feng jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Tidak hanya dia memiliki kemampuan ilahi rahasia yang dapat langsung menyerang jiwa seseorang, dia juga menaklukkan sejenis air surgawi yang menakutkan. Luo Ho, aku menyadari bahwa kamu berbicara lebih banyak omong kosong daripada Tuan Pedang. Jangan bilang kalian berdua bersaudara, kata Ye Chen Feng sambil mencibir. Berengsek. Setelah mendengar ejekan Ye Chen Feng, Overlord Sword, yang telah kalah dalam pertempuran dan menderita penghinaan besar, merasa paru-parunya akan meledak. Api yang keluar dari matanya sepertinya ingin melelehkan Ye Chen Feng. Artefak Sudodao, Rantai Cahaya Bintang. Luo Ho sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Rantai yang berkilauan dengan cahaya bintang terbang keluar dari tubuhnya seperti naga perak dan melingkar ke arah Ye Chen Feng. Apakah ini kartu trufmu? Kamu terlalu lusuh. Saat Starlight Chain menyerang, Ye Chen Feng terus menyuntikkan pola daosurgawi ke dalam Square Sky Halbert. Dia memegang tombak dan menebas dengan keras. Kekuatan daosurgawi dan kekuatan 40 juta jin saling melengkapi dan membombardir rantai cahaya bintang, mencegahnya mendekati dia. Enam Gaya Bintang Petir. Rantai Cahaya Bintang ditahan oleh Ye Chen Feng. Luo Ho melepaskan niat guntur dao dan niat bintang dao yang dia pahami secara ekstrim. Dia mengeksekusi keterampilan dao yang kuat yang diturunkan di Singluo Heaven City dan membentuk garis-garis Thunder Star. Mereka menghancurkan semua penghalang dan membombardir Ye Chen Feng. Teknik Mengendarai Angin Ye Chen Feng, yang dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya, tidak menghadapi Six Styles of Thunder Star yang kuat secara langsung. Di bawah amplifikasi garis keturunan Raja Wali Emas, dia seperti embusan angin topan dan tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya. Dia menghindari garis-garis Thunder Star dan mendekati Luo Ho. Serangan guntur yang keras. Saat Ye Chen Feng mendekat, pola guntur dao yang berputar di sekitar tubuh Luo Ho segera berubah menjadi guntur dahsyat yang tak terbatas. Mereka membombardir Ye Chen Feng dengan kekuatan yang luar biasa dan menelannya dalam gelombang guntur yang dahsyat. Setelah mengolah tubuh astral sejati ke tahap kedua, kekuatan fisik Ye Chen Feng terlalu kuat. Pola guntur dao yang membombardirnya tidak bisa menyakitinya sama sekali. Dia memegang Skypiercer dan menggunakan kekuatannya untuk menembus pola dao. Dia langsung merobek gelombang guntur yang ganas dan menusukkan tombak ke dada Luo Ho. Apa? Ketika Luo Ho melihat serangan tanpa cedera Ye Chen Feng, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia segera mengendalikan pola stardau untuk memadatkan langit berbintang dan menabrak Ye Chen Feng yang mendekat. Desir. Terdengar suara udara yang menusuk telinga. Ye Chen Feng, yang memiliki roh jiwa yang kuat, telah memprediksi lintasan serangan Luo Ho. Tubuhnya berkedip sedikit dan menghindari serangan stardau inten sebelum muncul di sisi kanan Luo Ho. Selanjutnya, dia melemparkan Skypiercer dengan paksa dan menembakkannya ke arah tubuh Luo Ho dari jarak dekat. Ketika Luo Ho merasakan kekuatan destruktif dari Skypiercer, ekspresinya sedikit berubah. Dia secara naluriah ingin menghindar. Namun, pada saat ini, Ye Chen Feng mengeksekusi seni pening. Itu melewati artefak pertahanan dan meledak ke lautan jiwa Luo Ho, menyebabkan dia merasakan sedikit pusing. Ketika Luo Ho mencoba yang terbaik untuk menghilangkan rasa pusing ini, dia sudah tidak berdaya untuk menghindari serangan Skypiercer. Dia hanya bisa menggunakan tombak darah merah untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Dua harta karun dao bertabrakan dengan keras dan membentuk gelombang kejut yang menguasai. Itu mengguncang darah dan ki Luo Ho sampai-sampai dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Pada saat ini, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di belakangnya. Seperti meteor yang melesat melintasi kehampaan, dia dengan kejam menabrak punggung Luo Ho. Fiuh! Pertahanan tubuh Luo Ho hancur. Dampak mengerikan tanpa ampun menabrak punggungnya dan langsung mengirimnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Pemecah langit. Mengandalkan kekuatan absolutnya, Luo Ho dengan paksa menstabilkan tubuhnya yang kehilangan kendali. Ketika dia mendarat di tepi arena, Ye Chen Feng memanggil kembali tombaknya dan menggabungkannya dengan 20 tanda Dao Surgawi. Dengan momentum membelah langit dan membelah bumi, tornado tak berujung menyapu dan menebas Luo Ho. Ledakan. Penindik langit membelah tombak darah merah Luo Ho yang menghalangi di atas kepalanya seperti pisau panas menembus mentega. Kekuatan yang kuat dan energi surga Dao melewati tombak dan kelengannya. Itu menghancurkan lengan bajunya dan menyebabkan kulitnya terbelah. Sejumlah besar darah mengalir keluar. Rantai cahaya bintang ikat. Tubuh Luo Ho terluka oleh Ye Chen Feng. Dia ingin mengendalikan Starlight Chain untuk mengikat Ye Chen Feng dan membalikkan keadaan. Air Surgawi Kuno Ekstrim Ganda Segel S Sebelum Starlight Chain mendekat, Ye Chen Feng menembakkan dual ekstrim Ancient Heavenly Water dari tubuhnya. Itu melepaskan udara yang sangat dingin dan dengan paksa membekukan Starlight Chain. Sama seperti rantai cahaya bintang melepaskan kekuatan yang kuat dan menghancurkan segel S Air Surgawi Kuno Ekstrim Ganda, Ye Chen Feng menggunakan penindik langit dan terus meluncurkan gelombang demi gelombang serangan di Luo Ho. Serangan yang mencengangkan tidak memberi Luo Ho kesempatan untuk bernafas. Dia mundur selangkah demi selangkah. Cedera di lengannya juga semakin parah saat dia bertahan dengan sekuat tenaga. Tulang putihnya terlihat. Pertandingan bisa berakhir sekarang. Kamu kalah. Ketika Luo Ho dipaksa ke tepi arena bela diri oleh serangan kuat Ye Chen Feng, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan jiwanya secara ekstrim. Itu membentuk kekuatan memusingkan yang mencengangkan yang melewati harta pertahanan dan sekali lagi meledak ke laut jiwa miliknya. Kemudian, seluruh tubuh Ye Chen Feng menyatu dengan Skypiercer. Itu merobek ruang dan membombardir tombak darah merah di depannya. Ledakan. Luo Ho, yang tulang tangannya hancur, terhempas oleh serangan Ye Chen Feng. Dia meninggalkan awan darah di udara dan jatuh dari arena bela diri, kalah dalam pertandingan. Luo Ho, kamu hanya begitu-begitu. Ye Chen Feng memasukkan Skypiercer ke dalam arena bela diri yang berlumuran darah. Dia menatapnya dari atas dan berkata dengan nada tirani yang tak tertandingi. Setelah dia selesai berbicara, Ye Chen Feng melompat dari arena bela diri di bawah tatapan hormat. Dia menukar token penggarap bintang emasnya dengan token penggarap bintang berlian dan menghilang dari arena bela diri yang sunyi untuk waktu yang lama. 908. Pavilion surgawi Thunder Dao adalah salah satu dari tiga area terlarang di Starfield. Itu terletak di Thunder Mountains di utara Starfield. Hanya Diamond Star Warriors yang bisa berkultivasi di sana. Setiap kali mereka berkultivasi, mereka perlu menghabiskan banyak poin. Setelah mengalahkan Luo Hou dan menjadi Diamond Star Warrior, Ye Chen Feng langsung pergi ke Thunder Dao Heavenly Pavilion. Dia bersiap untuk berkultivasi di sana selama beberapa hari sebelum pergi ke jalan bencana petir dan sembilan langkah. Dia ingin lebih mengasah dirinya dan membangun fondasinya untuk menjadi kaisar binatang tempur level 4. Gemuruh. Ketika dia mendekati pavilion surgawi Guntur Dao, Ye Chen Feng segera mendengar gemuruh guntur yang memekakkan telinga dari pegunungan Guntur. Petir yang tak terhitung jumlahnya menembus awan tebal dan mendarat di pegunungan Guntur. Melihat dari jauh, sambaran petir menari dengan liar, mengejutkan semua orang. Saya bertanya-tanya berapa banyak poin yang perlu saya kembangkan di pavilion surgawi Tander Dao. Ye Chen Feng berjalan ke pavilion Lei Dao Tian yang seperti mimpi, yang diselimuti oleh batasan yang menakutkan. Dia tidak bisa melihat mana yang nyata dan mana yang tidak. Ketika dia melihat seorang lelaki yang sangat tua berjubah linen duduk bersila dan menjaga pavilion, dia segera berjalan mendekat dan berbicara dengan lembut. 50 ribu poin sehari. Berapa hari kamu ingin berkultivasi? Pria tua berjubah linen mengangkat kelopak matanya yang keriput dan menatap Ye Chen Feng, yang tampak asing baginya, dan berkata dengan dingin. Saya akan berkultivasi selama 20 hari dulu. Meskipun harga berkultivasi di pavilion surgawi Guntur Dao sangat tinggi, Ye Chen Feng masih membayar 1 juta poin dan memperoleh token pavilion surgawi yang memungkinkannya berkultivasi di pavilion selama 20 hari. Dia kemudian berjalan ke pavilion surgawi Tander Dao, yang dipenuhi dengan aura kuno. Betapa tekanan yang kuat? Setelah berjalan ke pavilion surgawi Guntur Dao, Ye Chen Feng merasakan tekanan kuat dari kehampaan, menyebabkan tubuhnya yang kuat bergetar sedikit. Ada tiga tingkat di pavilion surgawi Guntur Dao. Tekanan dan tingkat petir di setiap tingkat berbeda. Efek kultivasinya juga berbeda. Ye Chen Feng berdiri di pavilion surgawi Guntur Dao dan dengan hati-hati membaca pengantar terperinci dari pavilion surgawi Guntur Dao. Dia menahan tekanan yang kuat dan mengikuti tangga kilat ke tingkat atas pavilion surgawi Tander Dao. Saat jarak di antara mereka meningkat, tekanan dari ruang kosong semakin kuat. Namun, tubuh fisik Ye Chen Feng terlalu kuat. Saat dia diam-diam mengedarkan transformasi ilahi dari sembilan transformasi untuk melawan, tekanan dari pavilion surgawi Tander Dao tidak mempengaruhinya sama sekali. Segera, Ye Chen Feng tiba di lantai atas pavilion surgawi Tander Dao dan melihat ruang kultivasi individu yang diselimuti oleh batasan yang kuat. Di antara mereka, ada banyak token pavilion surga di luar ruang kultivasi. Jelas bahwa seseorang telah lama berkultivasi di sana. Saya harap pavilion surgawi Guntur Dao tidak akan mengecewakan saya. Ye Chen Feng menemukan ruang kultivasi kosong dan memasukkan token pavilion surgawi yang dapat digunakan selama 20 hari kultivasi ke dalam alur di dekat pintu. Kemudian, dia mengaktifkan batasan dan berjalan ke ruang kultivasi, di mana energi spiritualnya hampir cair dan dindingnya berkedip dengan sejumlah besar ular listrik. Ketika Ye Chen Feng duduk di tengah ruang kultivasi, di atas ranjang besi hitam pekat, dia mengaktifkan batasan ruang kultivasi. Seluruh ruang budidaya segera jatuh ke dalam kekacauan. Ular listrik yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari dinding yang gelap gulita. Tertarik oleh ranjang logam hitam, mereka melonjak ke arah Ye Chen Feng dari segala arah seperti gelombang pasang, langsung menelannya. Bermandikan petir, Ye Chen Feng merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Sejumlah besar energi petir dengan gila-gilaan melonjak ke tubuhnya. Itu mengalir melalui meridiannya dan mengamuk di tubuhnya, menyebabkan dia merasakan sakit. Meskipun kekuatan guntur dan kilat yang memasuki tubuhnya agak keras dan sulit dijinakkan, ketika Ye Chen Feng mengedarkan seni pemakan jiwa dan secara paksa memurnikan kekuatan guntur dan kilat yang telah memasuki tubuhnya, dia menemukan bahwa kekuatan guntur dan petir sangat murni. Itu adalah energi terbaik untuk menyehatkan tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Em, tidak buruk, tidak buruk. Pavilion surgawi guntur dao ini memang unik. Sangat menarik untuk memerangi kaisar binatang buas. Jika seseorang menemui hambatan, berkultivasi di sini mungkin akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Ini akan sangat meningkat kecepatan menerobos. Setelah merasakan manfaat berkultivasi di pavilion surgawi guntur dao, Ye Chen Feng menjadi tenang dan mengeluarkan pil kaisar dao tertinggi dan menelannya. Dia mengedarkan soul devoring art dengan cepat, menyerap tenaga listrik di sekelilingnya ke dalam tubuhnya dan menyempurnakannya. Pada saat yang sama, dia menyerap efek obat kuat yang dikeluarkan oleh pil ultimate emperor dao. Penyerapan tak terkendali Ye Chen Feng mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat. Tanpa dukungan tubuh fisik yang kuat, tubuh fisiknya akan meledak dengan begitu banyak tenaga listrik yang mengalir ke tubuhnya. Pada saat yang sama, Singluo Heaven City Lord Sabinyun mengetahui dari Grand Elder Saranji bahwa Overlord Sword dan Luo Hou telah kalah dari Ye Chen Feng. Alisnya terjalin erat. Grand Elder, apa latar belakang dari Heian itu? Sabinyun bertanya dengan lembut. Menurut penyelidikan Luo Hou, bahwa Heian adalah murid dari kultifator nakal benua Singluo, Tao Is Si. Kami telah menyelidiki identitasnya berkali-kali dan tidak ada masalah. Kata Saranji. Murid Tao Is Si, jari ramping Sabinyun dengan ringan mengetuk meja. Setelah merenung selama beberapa detik, dia bertanya, menurut apa yang saya tahu, bahwa Tao Is Si hanyalah seorang kaisar binatang tempur tingkat 2. Selain itu, dia meninggal secara tidak wajar. Dengan kekuatan dan fondasinya, tidak mungkin baginya untuk mengajar. Bakat yang menakjubkan, bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk mewariskan artefak Dao kelas menengah. Aku merasa ada yang salah dengan Hei Yan ini. Tuan Kota, Anda curiga dia dari Klansia? Tanya Saranji. Sulit untuk mengatakannya. Sabinyun menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelum aku melihatnya, aku tidak bisa membuat kesimpulan. Tuan Kota, jika Anda ingin melihatnya, saya akan segera menangkapnya dan menginterogasinya. Pada saat itu, kita akan tahu apakah ada yang salah dengannya. Saranji berkata dengan galak. Mari kita tunggu dulu. Sekarang bukan waktunya untuk bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh. Mari kita tunggu sampai turnamen peringkat lapangan bintang selesai. Dengan kekuatannya yang mengalahkan Luo Ho dan Overlord Sword, dia pasti akan berpartisipasi dalam turnamen peringkat lapangan bintang. Pada saat itu, kami akan mengamatinya dengan hati-hati dan kami harus dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sabinyun menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, selama periode waktu ini, kirim seseorang untuk mengawasinya. Aku ingin tahu apakah dia punya kaki tangan lain. Itu sederhana. Aku akan mengirim seseorang untuk mengawasinya. Saranji menganggup dan berkata, Itu benar, Tetua Agung. Bagaimana situasi dengan klan iblis sejati? Sabinyun menggosok pelipisnya dan bertanya dengan suara rendah. Sejak penguasa kota tua muncul dan bernegosiasi dengan Raja Iblis, orang-orang dari klan iblis sejati tidak menemukan masalah dengan kami karena pencurian artefak dao tingkat tinggi mereka. Saranji berkata, Namun, orang yang mencuri artefak dao tingkat tertinggi tampaknya telah menghilang dari muka bumi. Kami hampir mencari di seluruh Singluo Sky City tetapi tidak dapat menemukannya. Lanjutkan pencarian. Aku yakin orang itu tidak meninggalkan Singluo Sky City. Kata Sabinyun. Untuk beberapa alasan, Sabinyun memiliki perasaan bahwa sejak Dewa Pedang Misterius meninggalkan namanya di sembilan tembok surgawi, seluruh kota langit Singluo telah mengalami peristiwa besar. Situasi yang rumit membuatnya lelah secara fisik dan mental. Dia juga memiliki firasat buruk. Waktu berlalu hari demi hari. Ada kurang dari 10 hari sebelum turnamen peringkat lapangan bintang. Para ahli Starfield yang berada dalam pengasingan di Thunderdow Heavenly Pavilion semuanya keluar dan bersiap untuk turnamen ranking Starfield yang akan datang. Adapun Ye Chen Feng, setelah berkultivasi di pavilion surgawi Guntur Dao selama 20 hari, dia telah sepenuhnya menyerap efek pil kaisar ekstrim Dao. Kekuatan dan tubuh fisiknya jelas meningkat. Namun, Ye Chen Feng membutuhkan energi yang sangat besar untuk menerobos. Hanya satu pil ekstrim Emperor Dao tidak cukup baginya untuk menerobos menjadi kaisar binatang tempur kelas 4. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia perlu berkultivasi hingga batasnya dan meletakkan fondasi yang paling kokoh. Setelah meninggalkan Ye Chen Feng menuju ke sembilan langkah surgawi yang paling menarik perhatiannya. Dia ingin menantang sembilan langkah surgawi dan melatih dirinya lebih jauh. Namun, ketika Ye Chen Feng tiba di sembilan langkah surgawi, dia diberitahu bahwa sembilan langkah surgawi ditutup sementara selama turnamen peringkat lapangan bintang. Selain itu, dia juga terkejut saat mengetahui bahwa sembilan langkah surgawi dari lima langkah surgawi hingga sembilan langkah surgawi hanya akan dibuka selama turnamen peringkat lapangan bintang. Biasanya, dia hanya bisa menantang langkah pertama hingga keempat. Huh, sepertinya aku tidak punya pilihan selain berpartisipasi dalam turnamen peringkat lapangan bintang ini. Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Untuk naik sembilan langkah surgawi dan menantang sumber daya kultivasi paling misterius di Singluo Sky City, dia tidak punya pilihan selain mendaftar ke turnamen peringkat lapangan bintang yang akan segera dimulai. 909. Aku ingin tahu apakah jalur bencana petir akan ditutup lebih awal selama turnamen peringkat lapangan bintang. Setelah meninggalkan sembilan langkah, Ye Chen Feng pergi ke area pendaftaran untuk mendaftar turnamen peringkat lapangan bintang. Setelah mendaftar, dia tidak kembali ke pavilion surgawi Thunderdow untuk berkultivasi. Sebaliknya, dia pergi ke bagian timur Starfield untuk bersiap memasuki Path of Lightning Kalamiti. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Path of Lightning Kalamiti adalah salah satu dari tiga area terlarang di Starfield. Itu disegel di puncak Starfield dan memiliki total sembilan lapisan ruang. Setiap lapisan ruang memiliki tingkat uji bencana petir yang berbeda. Bencana petir di jalan Bencana petir memiliki pesona hukuman surgawi ketika seorang jenius yang mengerikan menerobos. Itu bisa meredam tubuh fisik seseorang dan meningkatkan pemahaman seseorang tentang dao. Dapat dikatakan bahwa sumber budidaya yang paling menarik di seluruh Starfield adalah Path of Lightning Kalamiti. Itu menarik sejumlah besar kaisar untuk datang dan menantangnya. Namun, karena jalan bencana petir terlalu istimewa, tidak peduli siapa itu, mereka hanya bisa menantangnya tiga kali seumur hidup. Setelah tiga kali, bahkan penguasa kota Singlua Sky City akan tertahan oleh jalan bencana petir dan tidak akan dapat menantangnya lagi seumur hidup mereka. Dalam sejarah ratusan ribu tahun, ada kaisar yang tidak percaya pada ajaran sesat. Setelah tiga tantangan, mereka mengandalkan kekuatan mereka yang kuat untuk dengan paksa membuka batasan dan terus menantangnya. Namun pada akhirnya, tidak satupun dari mereka yang keluar di jalur bencana petir. Setelah sekian lama, tidak ada yang berani melanggar aturan jalan bencana petir. Ye Chen Feng datang ke altar teleportasi di bagian bawah jalan bencana petir. Dia melihat bahwa empat portal teleportasi utara, selatan, timur, dan barat semuanya dijaga oleh seorang lelaki tua berjubah rami. Auranya menyatu dengan altar, dan wajahnya dipenuhi tanda-tanda waktu. Di sekitar orang tua ini, ada lebih dari selusin kaisar dengan kekuatan luar biasa duduk bersilah. Di antara mereka, Ren Tu, yang menduduki peringkat ketiga di antara sepuluh besar dan berjalan di jalur perbaikan tubuh, dan Hua Louyu, yang pernah bertarung dengan Ye Chen Feng dan hampir dibunuh oleh Ye Chen Feng, semuanya menunggu di sini. Ye Chen Feng berjalan ke sisi seorang lelaki tua berjubah rami yang sedang beristirahat dengan mata tertutup dan bertanya dengan lembut, Penatua, saya ingin menantang jalan bencana petir. Semua orang hanya bisa menantang jalan bencana petir tiga kali seumur hidup mereka. Apakah kamu yakin ingin menantangnya sekarang? Pria tua berjubah linen membuka matanya dan melirik Ye Chen Feng, yang tampaknya adalah kaisar setengah langkah. Dia bertanya dengan suara serak. Iya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata tanpa ragu. Untuk menantang jalan bencana petir, Anda harus membayar lima juta poin. Selain itu, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan Anda sendiri di jalan bencana petir. Anda tidak diperbolehkan meminjam kekuatan eksternal apapun, dan Anda tidak diizinkan mengambil apapun pil. Orang tua berjubah linen telah melihat terlalu banyak murid jenius yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Melihat Ye Chen Feng sudah mengambil keputusan, dia tidak mencoba memujuknya. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan membayar lima juta poin dengan imbalan token tantangan. Kemudian, dia menemukan tempat kosong dan duduk bersila untuk menunggu. Nak, kamu pasti Hei Yan yang mengalahkan Overlord Sword dan Rahu, kan? Sementara Ye Chen Feng menyesuaikan napasnya dan menunggu, sebuah suara yang dalam mencapai telinganya. Dia sedikit mengernyit dan membuka matanya. Dia memandang Jagal, yang sedang duduk tidak jauh dari sana dan memancarkan tekanan yang menyesakkan dari seluruh tubuhnya. Menilai dari aura Ren Tu, jelas bahwa dia telah menyempurnakan White Jade Snow Ginseng King. Menggunakan ramuan raja yang berusia lebih dari 200 ribu tahun, dia telah merangsang potensi tubuhnya dan meningkatkan kekuatan fisiknya. Apa masalahnya? Meskipun kekuatan Ren Tu mengerikan dan dia memiliki kemampuan mengerikan untuk membunuh musuh di atas levelnya, Ye Chen Feng sama sekali tidak takut. Dia mentransmisikan suaranya dengan dingin. Nak, aku sangat tertarik padamu. Apakah kamu tertarik menjadi bawahanku? Mendengar suara dingin Ye Chen Feng, Ren Tu sedikit mengernyit. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya dan mentransmisikan suaranya. Membosankan. Ye Chen Feng melirik jagal yang suram dan perlahan menutup matanya, tidak lagi memperhatikannya. Sial, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku di kompetisi Starfield Ranking. Kalau tidak, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Ren Tu tidak menyangka Ye Chen Feng begitu sombong dan menolaknya dengan nada seperti itu. Dia sangat marah dan bergumam di dalam hatinya. Waktu berlalu dengan lambat, Ye Chen Feng duduk di tanah dan menunggu dengan sabar selama lebih dari 14 jam. Akhirnya, giliran dia untuk menantang Path of Lightning Kalamiti. Suara mendesing. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke teleportation Array. Melalui Array teleportasi, dia memasuki jalan bencana petir yang tersegel di bagian atas ruang ini. Itu dibentuk oleh susunan Rune yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan aura kuno. Array Rune yang misterius. Rune Array yang membentuk Path of Lightning Kalamiti pasti berasal dari ras surgawi domain langit. Berdiri di pintu masuk Path of Lightning Kalamiti, Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memancar ke dalam. Dia merasakan jalan bencana petir dan menemukan bahwa susunan Rune yang membentuk jalan bencana petir sangat misterius dan di luar imajinasinya. Biarkan aku mengalami keajaiban jalan bencana petir ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng melangkah ke jalan bencana petir dengan langkah genap dan menantang ruang sembilan lapisan jalan bencana petir. Gemuruh. Setelah memasuki ruang lapisan pertama Path of Lightning Kalamiti, guntur yang memekakan telinga meledak di atas kepala Ye Chen Feng. Awan kesusahan merah gelap melonjak dari segala arah dan perlahan berputar, membentuk pusaran merah gelap yang besar. Garis-garis ular petir hitam pekat melonjak di awan kesusahan, dengan sembrono melepaskan energi. Pusaran merah gelap berputar lebih cepat dan lebih cepat. Energi di seluruh ruang berada dalam kekacauan total. Sejumlah besar ular petir berkumpul di awan kesengsaraan dan keluar dari pusat pusaran. Dengan kekuatan penghancur yang tak tergoyahkan, mereka membombardir Ye Chen Feng yang berada di jalur bencana petir. Melihat jalan bencana petir yang seperti binatang buas menyerang, ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah sama sekali. Dia diam-diam berdiri di tempat dan membiarkan jalan bencana petir membombardir tubuhnya. Jalan bencana petir ini mengandung terlalu sedikit niat dao. Praktis tidak berguna bagiku. Bermandikan di jalur bencana petir, tubuh fisik Ye Chen Feng yang sebanding dengan artefak dao tingkat rendah tidak mengalami kerusakan apapun. Namun, niat dao yang terkandung dalam jalan bencana petir sangat dangkal dan tidak bisa menghaluskan pemahaman Ye Chen Feng tentang niat dao. Merusak. Di jalur jalan bencana petir, Ye Chen Feng tidak memiliki kekhawatiran apapun. Dia merangsang kekuatan lima acu poins utamanya dan mengayunkan tinjunya yang diisi dengan empat puluh juta kilogram kekuatan untuk menyambut jalan bencana petir yang turun dari langit. Ketika kepalan tangan Ye Chen Feng menghantam jalan bencana petir, seluruh ruang membeku. Segera setelah itu, serangkaian ledakan memekatkan telinga terdengar, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Selanjutnya, Ye Chen Feng menginjak kehampaan dan terus mengacungkan tinjunya untuk menyambut jalan bencana petir. Di bawah serangan eksplosifnya, Path of Lightning Kalamiti terus-menerus dihancurkan olehnya. Dia mendekati pusaran merah tua yang berputar cepat yang melepaskan jalan bencana petir yang tak ada habisnya. Dia melihat mutiara petir seukuran kepalan tangan yang terkondensasi dari sejumlah besar pola formasi di dalam pusaran. Kesengsaraan petir pertama di pusaran awan kesusahan dibentuk oleh mutiara petir ini. Dia maju selangkah dan diagram pedang tiba-tiba muncul. Ye Chen Feng mengambil langkah maju dan merobek jalan bencana petir. Dia menyerbu ke lapisan Path of Lightning Kalamiti dan mendekati mutiara petir yang melepaskan energi tanpa akhir. Lima elemen niat dao, tekan. Ye Chen Feng tidak langsung menghancurkan mutiara petir. Sebagai gantinya, dia melepaskan niat dao lima elemen dan memadatkannya menjadi tangan niat dao lima elemen yang meraih mutiara petir dan dengan paksa menekannya. Di bawah tekanan niat dao lima elemen yang mendekati tingkat ke-8, mutiara petir yang gelisah perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng dengan agak berani menelan mutiara petir yang ditekan oleh niat dao lima elemen ke dalam perutnya. Dia mengedarkan perubahan ilahi dari sembilan transformasi dan secara langsung menyatukan mutiara petir yang melepaskan jalan bencana petir yang tak ada habisnya ke meridian dada di dadanya dan mulai menyempurnakannya. Setelah kehilangan mutiara petir, awan kesusahan merah gelap yang menutupi langit berangsur-angsur menghilang, dan ruang yang ganas kembali ke keadaan tenangnya. Ye Chen Feng menginjak diagram pedang dan berdiri di udara. Dia mengedarkan Divine Chang of Nine Transformations dan menyempurnakannya selama lebih dari dua jam. Dia dengan paksa memurnikan mutiara petir ke meridian dadanya, melembutkan tubuhnya dan mempercepat transformasi mutiara jiwa di meridian dadanya. Jika seseorang menyaksikan adegan ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Tindakan berani Ye Chen Feng berada di luar akal sehat. Merusak. Setelah tubuh fisiknya semakin marah, Ye Chen Feng melambaikan tangannya. Pola dao pedang tajam menyembur keluar dan langsung memotong ruang Path of Lightning Calamity pertama dan memasuki ruang Path of Lightning Calamity kedua untuk melanjutkan tantangan. 910. Gemuruh. Dua kesengsaraan petir hitam pekat seperti naga banjir hitam yang meraum di langit. Mereka meledak dari awan kesusahan yang berputar-putar dan menari dengan liar di udara. Mereka membombardir tubuh Ye Chen Feng dengan kekuatan yang mengejutkan, menyebabkan suara logam terdengar. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Seketika, petir yang indah meledak di permukaan tubuh Ye Chen Feng, membentuk ular petir kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menembus pori-pori Ye Chen Feng dan mengebor ke dalam tubuhnya. Namun, tubuh fisik Ye Chen Feng sangat kuat. Hanya dalam satu nafas, tubuh fisiknya yang kuat menghancurkan ular petir yang mengebor tubuhnya dan menyerapnya ke dalam selnya. Berkultivasi di jalur kesengsaraan petir ini memang jauh lebih baik daripada berkultivasi di pavilion surgawi Tanderdau. Merasakan manfaat dari kesengsaraan petir yang melemahkan tubuhnya, Ye Chen Feng meningkatkan kecepatan sirkulasi Sol de Foring Art ke puncak. Dia dengan gila-gilaan memandu tahap kedua dari kesengsaraan petir ke dalam tubuhnya dan melangkah ke udara dengan langkah pedang. Tertarik oleh Sol de Foring Art, tahap kedua kesengsaraan petir yang pecah dari awan kesengsaraan yang berputar-putar menjadi semakin kuat. Kesengsaraan petir yang kuat menghancurkan ruang di sekitarnya, menyebabkan retakan dalam jumlah besar muncul. Menghadapi serangan gila dari tahap kedua dari kesengsaraan petir, senyum di wajah Ye Chen Feng menjadi semakin lebar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya perlahan-lahan menjadi lebih kuat setelah dibaptis pada tahap kedua dari kesengsaraan kilat. Namun, satu-satunya kelemahan adalah niat dao yang terkandung dalam tahap kedua kesusahan petir masih sangat dangkal. Itu benar-benar tidak dapat menghaluskan pemahaman niat dao Ye Chen Feng. Dia mengalami tahap kedua dari kesengsaraan petir yang seperti naga banjir hitam dan merobek awan kesusahan yang berputar-putar. Dia mengulangi trik yang sama dan melepaskan niat dao lima elemen untuk secara paksa menekan dua mutiara petir seukuran kepalan tangan. Dalam waktu sekitar setengah dupa, dua tangan raksasa niat lima elemen dao menekan dua mutiara petir dan memadatkannya hingga ekstrim. Mereka ditelan ke dalam perutnya dan dengan paksa disempurnakan ke meridian dadanya. Enam jam kemudian, Ye Chen Feng merobek tahap kedua ruang kesusahan petir dan memasuki tahap ketiga ruang kesusahan petir. Dia terus menerima baptisan kesengsaraan petir, mengeraskan tubuh fisiknya dan mengubah mutiara roh di dada meridiannya. Kira-kira sehari kemudian, Ye Chen Feng yang mengesankan menyempurnakan tiga manik petir di ruang kesusahan petir tahap ketiga. Ketika dia memasuki ruang kesusahan petir tahap keempat, dia bisa merasakan bahwa suhu ruang kesusahan petir tahap keempat telah meningkat secara signifikan. Garis-garis cahaya merah muncul di awan kesusahan hitam pekat, seolah-olah terbakar dengan api yang menghamuskan. Kesengsaraan petir dan api Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis ketika dia merasakan kekuatan petir dan api muncul di awan kesusahan. Dia menunggu dalam keheningan hingga petir dan kesusahan api turun. Ledakan. Awan kesusahan yang berputar lebih cepat dan lebih cepat bergetar hebat. Matahari yang terik dengan nyala api yang tak berujung menembus awan kesengsaraan, dan awan kesengsaraan ini dipenuhi dengan guntur kesengsaraan yang tak ada habisnya. Kesengsaraan petir dan api ini cukup kuat untuk menghancurkan artefak langit tingkat tertinggi dan membunuh seorang kaisar biasa. Namun, tubuh fisik Ye Chen Feng terlalu kuat. Dia tidak menggunakan wawasan daunnya. Dia mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menerima baptisan kesengsaraan petir dan api. Jalur kesengsaraan petir ini memang misterius. Kesengsaraan petir yang dibentuk oleh pola susunan ini hampir setengah dari kekuatan hukuman surgawi yang sebenarnya. Ye Chen Feng menutup matanya dengan erat dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk segera menyimpulkan wawasan daun yang terkandung dalam kesengsaraan petir dan api. Dia juga memanggil jiwa pedang yang tersembunyi di benaknya untuk menerima baptisan kesengsaraan petir dan api dan berubah. Setelah lebih dari dua jam, Ye Chen Feng, yang telah memperoleh beberapa wawasan daun yang dangkal, melambaikan tangannya. Jiwa pedang bermandikan kesengsaraan petir dan api langsung merobek kesengsaraan petir dan api, membuat lubang di awan kesusahan yang tebal. Selanjutnya, Ye Chen Feng menginjak pedangnya dan terbang ke langit. Dia langsung memasuki awan kesusahan dan melepaskan wawasan daun dari lima elemen untuk menekan tiga manik petir. Di bawah tekanan daun Insights of the Five Elements, tiga manik petir secara bertahap kehilangan kekuatannya. Ye Chen Feng memurnikannya ke dalam tubuhnya dan terus menggabungkannya ke dalam meridian Sanzong-nya. Ye Chen Feng mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk terus menyempurnakan hukuman surgawi dan menantang jalur kesengsaraan petir. Ren Tu, Hua Loyu, dan yang lainnya juga mengobrak abrik ruang kesengsaraan petir untuk menerima baptisan kesengsaraan petir. Ren Tu dan Hua Loyu menantang jalur kesengsaraan petir untuk kedua kalinya. Selain itu, tidak seperti Ye Chen Feng, mereka tidak memperbaiki manik-manik petir secara langsung. Oleh karena itu, kecepatan mereka dalam menantang jalur kesengsaraan petir jelas lebih cepat daripada Ye Chen Feng. Sementara Ye Chen Feng berada di ruang kesengsaraan petir kelima, secara paksa menyempurnakan tiga manik-manik spiritual, keduanya telah merobek ruang kesengsaraan petir kelima dan memasuki ruang kesengsaraan petir kelima. Ren Tu, yang memiliki tubuh fisik yang kuat, mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk hampir menghabiskan kekuatan dari empat kesengsaraan petir, api, kayu, dan air. Dia akan secara paksa merobek kesengsaraan petir kelima dan menantang kesengsaraan lima elemen yang menakutkan. Ketika Ren Tu pertama kali memasuki jalur kesusahan petir, dia berhenti di ruang kesengsaraan petir ke-7. Dia terluka parah oleh kesengsaraan lima elemen yang menakutkan dan langsung diledakan keluar dari ruang angkasa. Kali ini, setelah beberapa tahun berkultivasi dan memurnikan White Jade Snow King Ginseng yang berusia lebih dari 200 ribu tahun, kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dia hanya selebar rambut dari menerobos ke alam kaisar tempur kelas 4. Oleh karena itu, kali ini, dia ingin menantang ruang kesengsaraan petir ke-8 dan menerima baptisan diagram petir yang menakutkan. Dia ingin menghaluskan niat daunnya dan berusaha menerobos ke alam kaisar tempur kelas 4 sebagai persiapan untuk turnamen peringkat lapangan bintang yang akan datang. Sekitar 8 jam kemudian, Ye Chen Feng menyempurnakan tiga Heavenly Tribulation Bats menjadi meridian dadanya. Dia merobek ruang kesengsaraan petir ke-5 dan memasuki ruang kesengsaraan petir ke-6 untuk terus menerima baptisan jalur kesusahan petir. Hem, sudah dua hari bahwa Heian masih menantang jalur kesengsaraan petir. Apakah kekuatannya benar-benar menakutkan? Apakah dia sudah memiliki kualifikasi untuk menantang 10 teratas Starfield? Ketika Ye Chen Feng mengalahkan Overlord Sword, Ye Chen Feng menjadi terkenal dan banyak orang mengetahuinya. Oleh karena itu, ketika dia menantang jalur kesengsaraan petir, dia menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang sibuk bahkan bertaruh berapa lama Ye Chen Feng bisa bertahan. Namun, dua hari telah berlalu dan Ye Chen Feng masih menantang jalur kesengsaraan kilat. Ini membuat banyak orang gelisah. Apakah itu Heian benar-benar hanya di alam kaisar binatang tempur setengah langkah? Banyak orang meragukan kekuatannya. Lagi pula, di sungai sejarah yang panjang, tidak ada yang bisa begitu mengerikan. Kaisar binatang tempur setengah langkah dapat menantang ruang tingkat yang lebih tinggi dari jalur kesengsaraan petir. Menyaring. Ye Chen Feng mandi dalam kesengsaraan petir, api, kayu, dan air. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan selama lebih dari 6 jam. Dia merasa bahwa dia tidak bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang niat Dao di jalur kesengsaraan petir ke-6. Dia merobek kesengsaraan yang turun dari langit dan memasuki awan kesengsaraan. Dia menekan ke-4 manik-manik kesengsaraan surgawi dan dengan paksa memurnikannya. Pada saat ini, Overlord Swat dan Hualoyu memasuki ruang kesengsaraan petir ke-7 dan menjalani pembaptisan kesengsaraan lima elemen. Meskipun kekuatan lima elemen kesengsaraan di jalur kesengsaraan petir jauh lebih rendah daripada hukuman surgawi lima elemen yang dibentuk oleh hukum langit dan bumi. Jagal dan Hualoyu telah menghabiskan banyak energi dalam perjalanan mereka ke tahap ke-7. Ruang kesengsaraan petir. Terutama Hualoyu, dia terluka. Namun, ketika dia menantang kesengsaraan lima elemen, dia memperoleh banyak hal dan sangat meningkatkan pemahamannya tentang niat Dao. Pada akhirnya, dia mengandalkan kemauan dan kekuatannya yang luar biasa untuk menghancurkan jalan kesengsaraan lima elemen dan melewati ruang kesengsaraan petir ke-7. Saat dia mengertakan gigi dan merobek ruang kesengsaraan petir ke-7 dan memasuki ruang kesengsaraan petir ke-8 untuk menantang diagram Dao Petir, diagram Dao Petir yang kuat yang diisi dengan pola Dao Petir yang mendalam hanya meluncurkan serangkaian serangan dan meledakkannya. Keluar dari ruang kesengsaraan petir, mengakhiri tantangan. Pada saat yang sama, beberapa orang memasuki jalur kesengsaraan petir dan menantang jalan kesengsaraan surgawi niat Dao. Di antara mereka, yang pertama dan kedua dari sepuluh pakar Starfield, Kiangu Kiyu dan Po Jun ada di antara mereka.